Bahkan diselimuti cahaya ilahi yang dilepaskan oleh pagoda Void Spirit, Zhao Sanling merasa sangat sulit untuk tenggelam ke kedalaman laut. Kekuatan spasial diringkas menjadi gumpalan cahaya menyilaukan yang berenang di sekelilingnya seperti kawanan ikan yang berkilauan. Mendesis, mendesis, mendesis. Namun, gumpalan cahaya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, seolah-olah ada sesuatu yang menyempurnakannya. Dia memiliki kecemasan tertulis di seluruh wajahnya. Kekhawatirannya untuk Ni Tian memenuhi matanya. Ni Tian terkejut. Terbungkus dalam bola biru bercahaya, dia menarik fokusnya dari aura garis keturunan di dalam hatinya dan melirik ke laut dalam di sekitarnya dengan penuh perhatian. Adegan-adegan aneh menarik perhatiannya. Gambar ilusi yang tampak seperti Fata Morgana akan muncul di laut dalam di sekitarnya dari waktu ke waktu. Mereka biasanya berbeda saat pertama kali muncul, tetapi kemudian dengan cepat kabur dan memudar. Ada gambar ilusi dari alam misterius yang tenang dihiasi dengan danau jernih yang tampak seperti batu Giyok Zamrut. Gambar lain menyajikan langit dan bumi yang dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Gunung, dataran, dan surga semuanya bermandikan cahaya kemasan ilahi, seolah-olah seluruh alam ditempa dari emas. Ada juga gambar alam yang berapi-api di mana sungai lava membentang ribuan kilometer. Bahkan bumi dan langit tampak terbakar. Hanya dengan melihat mereka akan membuat orang merasa hangus. Gambar lain menyajikan alam yang mengerikan di mana dimenki yang mengamuk meliputi tanah, mayat ditumpuk ke pegunungan, dan lolongan roh jahat memenuhi udara. Namun, dari semua gambar ilusi, Nitian menemukan satu yang paling menakjubkan. Itu adalah gambar surga dan bumi di mana kolam guntur melayang di langit, memenuhi udara dengan kilat dan guntur. Itu tidak lain adalah dimensi kecil yang telah berubah dari aura daging paus pemakan guntur kelas 10 itu. Namun, bukankah dimensi itu hancur dan tenggelam ke laut biru bintang 7? Baru saja, dia menyaksikan kolam guntur menghilang, seolah-olah mereka telah larut dan menyatu ke dalam laut misterius yang luas yang dikelilingi oleh tujuh bintang mati. Mengapa dimensi yang binasa muncul kembali di kedalaman laut? Jika dimensi itu benar-benar muncul kembali di kedalaman, apa yang membuat gambar ilusi dari alam misterius lainnya? Setelah merenung sejenak, ekspresi Nitian berkedip, jangan bilang bahwa semua langit dan bumi yang terlihat seperti Fata Morgana ini pernah ada, tetapi telah binasa dan menjadi bagian dari laut ini. Getaran hebat mengalir melalui Nitian. Mengambil alam misterius yang binasa dan dimensi kecil ke dalam dirinya sendiri, bisakah laut biru bintang 7 ini lebih mistis? Golem batu itu datang dari suatu tempat di dasar laut biru bintang 7. Setelah kemunculan mereka yang tiba-tiba, mereka menyerbu melalui permukaan laut dan pergi ke Sutter Battlefield. Ras golem batu telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemana saja mereka selama ini? Mungkinkah ada terowongan khusus di dasar laut biru bintang 7 yang terhubung ke bagian lain sungai berbintang? Mungkinkah ada pintu masuk ke dunia baru, sekte mayat surgawi, nether spirit society, dan sekte bengkok lainnya yang dibicarakan di dasar laut? Pertanyaan dan pikiran meledak di benak Nitian. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyisirnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Sanling tampaknya telah mencapai batasnya, dan tidak bisa turun satu inci pun. Memegang pagoda void spirit, dia berhenti di tempat sekitar 100 meter di atasnya, dan berulang kali memberi isyarat agar dia meninggalkan kedalaman laut. Melihat ini, dia berhenti turun di bola biru yang bersinar. Karena semakin banyak rantai kristal garis darah terbentuk di dalam hatinya, bakat garis keturunan kedua hampir terbangun. Saat itulah dia melihat titik terang besar di kejauhan. Setelah berkedip beberapa kali, tiba-tiba meledak, mengirimkan gelombang yang hanya bisa dia lihat, tetapi tidak rasakan. Namun, untuk beberapa alasan, rasa bahaya yang kuat menguasainya saat titik terang yang menyilaukan itu meledak. Dia memiliki perasaan aneh bahwa Sein atau bahkan ahli domain dewa awal akan binasa, tubuh dan jiwa, jika mereka berada di titik terang ketika meledak. Itu pasti yang membuat Zhao Sanling khawatir. Dia langsung menyadari apa yang terjadi, ekspresinya berkedip-kedip. Kekuatan yang menghancurkan, jika aku dekat dengannya, aku mungkin akan mati dengan menyedihkan. Setidaknya mempertimbangkan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan dari ledakan yang begitu dahsyat. Setelah menyadari hal ini, dia mencoba menggerakkan lengan dan kakinya dan mengedarkan aura garis keturunannya. Beberapa lusin aura daging merah kemudian terbang keluar darinya untuk perlahan menariknya ke atas. Semuanya terjadi dengan lancar, diselimuti dan dilindungi oleh bola biru bercahaya. Dia melayang menuju permukaan laut. Semakin dekat dia muncul ke permukaan, semakin redup bola biru itu tumbuh. Bola transparan tampaknya menjadi sisa terakhir dari esensi aura daging paus pemakan guntur, yang secara naluriah berfungsi sebagai perisai pelindung karena keberadaan kristal kebenaran mendalam yang disempurnakan dari hati paus pemakan guntur. Bukan Nityan yang dilindunginya, melainkan kristal kebenaran mendalam yang membawa jejak garis keturunan paus yang melahap guntur dan pemahaman mendalam tentang kekuatan petir. Suara mendesing. Nityan akhirnya naik ke sisi Zhao Sanling. Bola bercahaya di sekelilingnya meletus dengan ledakan ringan. Ayo pergi dari sini. Di bawah komando Zhao Sanling, pagoda Void Spirit menyelimuti Nityan dengan cahaya ilahi. Meskipun sangat sulit untuk tenggelam lebih jauh, naik ternyata jauh lebih mudah. Dibawa oleh pagoda Void Spirit, Zhao Sanling dan Nityan naik lebih cepat dan lebih cepat, dan segera menyerbu melalui permukaan Laut Biru Misterius. Keduanya bergabung dengan yang lain yang mengambang di atas Laut Biru Bintang Tujuh. Namun, langit dan bumi kecil yang berubah dari aura daging paus pemakan guntur, bersama dengan kolam guntur, telah menjadi bagian dari Laut Biru Bintang Tujuh, dan tidak dapat ditemukan lagi. Aku tidak percaya laut ini benar-benar dapat mengambil dimensi kecil yang binasa ke dalam dirinya sendiri, Dong Li tidak bisa berkata-kata. Setelah melihatnya, Zhong Li Jian, Dong Qi Song, dan banyak ahli kuat lainnya dari Domain of Heavens Boondaris berkumpul untuk membungkuh hormat ke arahnya. Nityan, salam, Nityan. Nityan melihat sekeliling pada banyak wajah, beberapa familiar dan beberapa tidak, dan kemudian mengangguk perlahan. Akhirnya, dia menatap Patriarch Pure Heaven. Agak terkejut, dia bertanya, Hmm, kenapa kau di sini juga? Apakah ini berarti kamu sudah datang? Ekspresi canggung muncul di wajah Patriarch Pure Heaven. Um, dia telah mengklaim bahwa dia hanya akan bertekuk lutut dan bersumpah setia kepada Nityan jika Nityan bisa mengalahkannya dalam pertempuran dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan sekarang, menghadapi begitu banyak tekanan dari dalam dan dari luar sektanya, dia tetap pada kata-katanya. Namun, ketika Nityan, yang garis keturunannya telah memasuki kelas 8, sekarang muncul dari Laut Biru Bintang 7, dia diam-diam memeriksa basis kultivasi dan tingkat kekuatannya, dan entah bagaimana merasakan bahaya yang kuat. Dia tidak asing dengan perasaan seperti itu. Itu adalah perasaan yang hanya akan dia rasakan ketika menghadapi lawan yang sekuat atau bahkan lebih kuat darinya. Namun, Nityan jelas hanya berada di alam jiwa akhir sekarang. Basis kultivasinya dipisahkan darinya oleh seluruh level domain void, Lalu ada apa dengan rasa bahaya yang kuat yang sekarang dia dapatkan dari Nityan? Dia tidak meragukan ketajaman perasaannya. Dia yakin bahwa kecakapan pertempuran Nityan telah meningkat tinggi di atas ranah jiwa. Nityan, Laut Biru Bintang 7 tidak bisa dianggap enteng. Setelah muncul ke permukaan, Zhao Sanling memegang pagoda void spirit di tangannya dengan ekspresi sangat muram di wajahnya, seolah-olah dia telah mempelajari sesuatu tentang Laut Biru Bintang 7 melalui pagoda void spirit, serta pemahamannya sendiri tentang kekuatan spasial, dan dia sangat ingin berbagi dengannya. Tahan, seru Dong Li. Zhao Sanling memperbaikinya dengan tatapan bingung. Dong Li menegakkan wajahnya, dan pindah ke Patriarch Pure Heaven. Maaf, kamu tidak punya tempat di sini. Anda bukan salah satu dari kami, jadi kami tidak mengizinkan Anda mendengarkan apa yang akan kita diskusikan selanjutnya. Aku tahu ini agak tidak sopan, tapi aku harus memintamu pergi sekarang. Ekspresi Patriarch Pure Heaven semakin suram. Nityan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melihat Patriarch Pure Heaven. Dong Kisong, Zhong Li Jian, dan para ahli lainnya dari Domain of Heaven's Boundaries juga menatap Patriarch Pure Heaven, seolah-olah mereka menikmati pemandangan ini. Sekte saya selalu menjadi anggota Domain Batas Surga, dan Laut Biru Bintang 7 pertama kali ditemukan oleh kami, kata guru surga murni dengan suara rendah dan marah. Itu sebelumnya. Dong Li memotongnya, jika Anda ingin berbicara tentang sejarah, orang luar adalah penguasa pertama dari Domain Batas Surga. Sekte Anda tidak didirikan dalam waktu yang sangat lama setelah orang luar pergi. Tidak ada manusia asli di Domain Batas Surga. Patriarch Pure Heaven kehilangan kata-kata. Pada saat ini, Nityan menggosok dagunya dan berkata, aku baru ingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Saat dia berbicara, dia memeriksa hatinya, dan melihat bakat garis keturunan baru yang baru saja dibangunkan. Kepercayaan dirinya melonjak. Kamu mengatakan bahwa kamu akan bersumpah setia kepadaku jika aku bisa mengalahkanmu dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Apakah Anda masih mendukung pernyataan itu? Semua orang yang hadir tersentak kaget setelah mendengar ini. Ekspresi Patriarch Pure Heaven berkedip. Dia menguatkan dirinya dan berseru, tentu saja. Nityan menganggup, bagus. Saya ingin mencobanya, di sini, sekarang juga. Hati Patriarch Pure Heaven dipenuhi dengan kejutan, kegembiraan, dan antisipasi kuat yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Apa kamu yakin? Nityan menganggup dengan kekuatan besar, saya yakin. Keributan langsung meledak melalui ruang di atas laut biru bintang tujuh. Semua prajurit ki dari domain batas surga terperangah. Beberapa buru-buru menyarankan Nityan agar tidak melakukan hal sembrono seperti itu. Menerima tatapan penuh arti dari banyak orang lain, Dong Kisong dari sekte pengendali binatang mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke Nityan dan berkata, kamu tidak harus melakukan ini, Nityan. Mengingat status bangsawanmu di dunia manusia, mengapa repot-repot dengan Patriarch Pure Heaven? Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Void Spirit Society, dan Sekte 5 Elemen semuanya memiliki pendapat tinggi tentang Anda. Sekte Surga Murni menolak untuk bergabung dengan kami, tapi lalu apa? Tidak ada gunanya membuang-buang energi untuk mereka. Dia sangat lugas, meskipun Patriarch Pure Heaven ada di sana bersama mereka. Namun, ini dari hati Dong Kisong dan semua orang. Nityan telah mengalahkan Opelia di Laut Bintang Mati dan membentuk kembali reputasi Istana Bintang Fragmentaris Kuno dan yang dipilih manusia. Di Sutter Battlefield, dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa dengan mengangkat banyak ahli domain Sein dan Gad dari empat sekte besar dari pertempuran tanpa arti melawan Ancien Spirit yang perkasa dan Patriarch Agung dari luar dan Raja Agung. Baru-baru ini, bahkan Luo Wan Xiang, wakil sekte domain Dewa Tengah dari Istana Bintang Fragmentaris Kuno, telah dipaksa untuk memberi jalan kepadanya. Dibandingkan dengan mereka, apa signifikansi yang dimiliki Patriarch Pure Heaven? Jing Fei Yang, Master Blood Spirit, Xie Kian, semua bawahan Nityan ini dapat dengan mudah mengalahkan Patriarch Pure Heaven dalam pertempuran. Bahkan Dong Kisong, yang baru-baru ini memperoleh banyak sumber daya kultivasi dan memiliki alat spiritual yang menyenangkan yang ditempa untuknya, berpikir bahwa dia akan mampu menandingi Patriarch Pure Heaven dalam pertempuran sekarang. Bahkan dia tidak berpikir itu layak bagi Nityan untuk menghabiskan waktu dan usaha melawan Patriarch Pure Heaven. Tenang dan tenang, Nityan melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak apa-apa, situasi merepotkan saat ini di domain of Heaven's Boundaries harus cepat atau lambat berakhir. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Jika tidak, sekte surga murni akan diusir dari domain batas surga sejak lama. Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa jika aku bisa mengalahkannya dalam pertempuran tanpa bergantung pada orang lain, dia akan setuju untuk bergabung dengan layananku dengan sekte surga murni, meskipun belum lama sejak kata-kata ini diucapkan, kurasa aku aku siap. Patriarch Pure Heaven memasang wajah serius dan berkata, aku akan menepati janjiku, selama kamu bisa mengalahkan atau bahkan hanya membuat seri denganku. Dia, Zhongli Jian dari sekte api ilahi bergumam dengan ekspresi heran, dan kemudian tenggelam dalam pikirannya. Yin Yanan, Mubi Kiong, Kiao Yunsi, dan banyak prajurit ki lainnya dari domain batas surga menjadi kosong sesaat sebelum terdiam. Wajah Patriarch Pure Heaven dipenuhi dengan antisipasi. Oke bagus. Nityan menganggup dan memberi isyarat kepada orang banyak untuk mengosongkan area di atas laut biru bintang tujuh. Mari beri mereka ruang, kata Dong Kisong kepada orang banyak. Segera, orang-orang berhamburan, memberi Nityan dan Patriarch Pure Heaven ruang kosong yang luas. Sebelum pergi, Dongli bertanya, Nityan, bagaimana dengan Zheng Yi dan Yuan Jiuchuan? Nityan melihat sekeliling ke bintang mati di dekatnya dan berkata, jangan pedulikan mereka. Saya dapat merasakan bahwa pertempuran mereka membawa mereka semakin jauh dari daerah ini. Dan, jika kita ingin menangkap atau membunuh mereka, kita harus meminta ahli domain dewa untuk membantu kita. Dongli mengangguk sedikit dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu bahwa Zheng Yi dan Yuan Jiuchuan berasal dari kekuatan misterius yang sama. Tidak hanya kekuatan itu tampaknya memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan Nityan, tetapi mereka dikatakan lebih kuat daripada salah satu dari empat sekte besar. Secerdas Dongli, dia berpikir bahwa dia sebaiknya tidak melakukan gerakan gegabuh melawan kekuatan rahasia itu sebelum mengetahui niat mereka yang sebenarnya. Adapun Zheng Yi dan Yuan Jiuchuan, selama pertempuran mereka tidak membahayakan domain batas surga, mereka mungkin juga membiarkan mereka bertarung semau mereka. Formasi Mantra Surga Murni Domain Saat Patriark Puray Heaven berteriak, domain abu-abu berkabut langsung terbentuk di sekelilingnya, yang seperti langit dan bumi kuning redup yang dipenuhi dengan aura bersahaja. Bola batu besar berwarna coklat keabu-abuan terbang keluar dari dada Patriark Puray Heaven satu demi satu, berbenturan dan menimbulkan gemuruh keras seperti yang mereka lakukan. Orb Surgawi Arcane Murni, setiap kali bola batu coklat keabu-abuan bertabrakan satu sama lain, kekosongan bergetar hebat. Tabrakan itu bahkan menimbulkan gelombang besar di laut biru bintang tujuh di bawahnya. Upil Mitian sedikit menyusut saat dia menatap bola batu besar tanpa berkedip. Masing-masing orb Arcane Surga Murni itu tampaknya telah diubah dari alam misterius setelah ribuan tahun penyempurnaan. Satu, dua, ada delapan. Kedelapan Puray Heaven Arcane Orb berwarna coklat keabu-abuan, redup, dan berukuran sama. Bola misterius itu berputar saat mereka terbang menuju Nitian dengan momentum yang luar biasa. Nitian langsung merasakan tekanan yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga dia merasa seperti akan dihancurkan oleh delapan alam skala kecil pada saat yang sama. Dia tahu bahwa itu bukan ilusi. Masing-masing dari Puray Heaven Arcane Orb ini telah menjadi ranah misterius kecil yang dikumpulkan oleh Patriark Puray Heaven. Setelah memasukkan mereka dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya, dia telah memurnikannya menjadi senjata yang paling cocok untuknya. Saat mereka mendekat, delapan dari mereka membentuk formasi mantra khusus yang menutupi area yang luas, seolah-olah mereka akan memenjarakan langit dan bumi. Garis darah penguatan hidup, stimulasi potensial. Dua talenta garis keturunan diaktifkan secara bersamaan. Tubuh Nitian yang tampak hanya sedikit lebih kuat dari pria biasa langsung menggembung dengan cara yang meledak-ledak. Dalam sekejap mata, dia tumbuh setinggi 3 meter. Otot-ototnya menonjol hebat saat kulitnya menjadi bersisik dan sekuat logam, dengan cahaya perak dan emas merayap di sekujur tubuhnya. Wow! Blood essence sitting diaktifkan, lebih lanjut merangsang potensinya. Kekuatan daging yang deras melonjak melaluinya seperti sungai berwarna darah. Aura daging merah tebal menyebar, membentuk apa yang tampak seperti lautan aura berwarna darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Armor naga api yang Nitian kenakan langsung tersulut, melepaskan api ganas yang menyatu dengan aura dagingnya dengan cara yang sempurna. Untuk beberapa alasan, setelah memasuki kelas 8, Nitian sekarang memiliki perasaan bahwa dia dapat mengandalkan kekuatan dagingnya untuk mengguncang langit dan bumi, menggulingkan puncak gunung yang tingginya ribuan meter, dan bahkan merobek bintang dari langit. Seberapa kuat tubuhku setelah garis keturunanku memasuki kelas 8? Dengan pemikiran ini, dia mengarahkan pandangannya pada salah satu orb surgawi arcane murni yang sangat besar dan melemparkan pukulan berat ke arahnya. Kemarahan Titan, dia tidak memanggil apapun kecuali kekuatan dagingnya yang murni dan kaya. Saat dia melemparkan pukulan, aura daging yang mengamuk melesat dari tinjunya. Saat bepergian di udara, aura daging tebal yang mengamuk mengalami perubahan tanpa akhir sebelum mengembun menjadi raksasa berdarah Titan. Sebagai jejak serangan tinju nitian, Titan berlumuran darah hampir memenuhi ruang antara langit dan bumi, dan mengeluarkan raungan keras. Boom! Jejak serangan tinju yang berbentuk Titan menghantam pure heaven arcane org. Bola misterius yang telah disempurnakan dari alam misterius dan dilengkapi dengan kekuatan spiritual patriark surga murni, kekuatan jiwa, dan pemahaman mantra segera memberikan suara retak. Bola batu besar berwarna coklat keabu-abuan itu tampaknya bermandikan gumpalan cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya mengubah bola batu menjadi kristal merah tua. Pada saat berikutnya, cahaya merah tua yang megah meledak dari bola. Wajah patriark pure heaven menjadi pucat karena takjub. Dalam pengertiannya, bola batu coklat keabu-abuan yang dia beri nama pure heaven arcane org benar-benar ditelan oleh aura daging aneh yang menakutkan yang bukan miliknya. Di bawah pemeriksaan jiwanya, bola batu yang merupakan surga dan bumi yang independen tampaknya telah ditelan oleh laut berwarna darah. Bukan hanya itu, tetapi aura daging berwarna darah juga berubah dengan cepat, berubah menjadi raksasa berdarah, yang wajahnya entah bagaimana mirip dengan wajah nitian. Di alam misterius yang telah berusaha keras untuk disempurnakan, raksasa berdarah itu berteriak dalam beberapa bahasa kuno. Setiap bawah membawa kata-kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, mereka tampaknya dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk bergema dengan nitian. Bang, 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 kruom le. Langit dan bumi abu-abu yang berkabut di dalam bola batu itu tampaknya berada di ambang kehancuran. Patriark pure heaven buru-buru membentuk segel tangan lain, dan memerintahkan lima bola misterius di dekatnya untuk berhenti menghancurkan nitian, tetapi menuju bola yang telah mengalami pukulan misterius darinya. Kekuatan langit dan bumi abu-abu berkabut berlipat ganda dengan setiap bola yang berbenturan dengannya. Bang, 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 bang. Setelah lima bentrokan, raksasa berdarah yang berubah dari aura daging nitian akhirnya dihancurkan menjadi gumpalan cahaya berwarna darah yang menghilang ke dalam kehampaan. Hem, segera setelah itu, nitian, yang memiliki aura daging yang kaya melonjak di dalam dirinya, merasakan gelombang kekuatan bumi yang luar biasa membanjiri ke arahnya. Tampaknya datang dengan melacak ikatannya dengan aura daging yang dia kirimkan dengan pukulan. Saat gumpalan demi gumpalan cahaya berwarna darahnya tersebar dan menghilang, nitian berada di bawah tekanan yang semakin berat dari pureh heaven arcane orb. Dalam gemuruh yang memekakan telinga, tubuhnya mulai bergetar, melayang di atas laut biru bintang tujuh. Tiba-tiba, pakaiannya robek dan menjadi debu, tidak meninggalkan apapun selain flame dragon armor. Saat itulah pola api yang tak terhitung jumlahnya di permukaan baju besi itu mulai berputar dengan liar, melepaskan api yang sangat deras. Fakta bahwa dia hanya memiliki baju zirah yang menutupi sebagian tubuhnya menyebabkan ledakan jeritan. Jeritan datang dari Yin Yanan, Mubi Kiong, Kiao Yunsi, dan pejuang kiwanita lainnya dari domain batas surga yang kemudian menemukan jalan mereka ke sini. Suara mendesing, suara mendesing. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum nyala api flame dragon armor menelan Nityan sepenuhnya. Kemudian, saat aura dagingnya menyatu dengan api, dia berubah menjadi sosok yang membara dan tumbuh lebih tinggi. Pada saat yang sama, bakat garis keturunan baru yang baru saja dibangkitkan, irigasi kehidupan, diaktifkan, menanamkan inti kekuatan apinya dengan kekuatan hidup. Percikan api misterius di dalam inti kekuatan apinya langsung menjadi sangat aktif, dan terbang keluar dari inti kekuatan apinya. Bes, karena itu, kekuatan lautan api merah yang menyelimuti Nityan langsung berlipat ganda. Menyaksikan kekuatan lautan api merah yang dilepaskan oleh Nityan dan armor naga api meroket, banyak ahli kuat dari batas domain surga mulai merasa tidak aman dan gelisah. Aura api yang mengerikan. Aura api seperti itu tampaknya cukup kuat untuk membakar dunia menjadi abu dan menguapkan lautan luas. Bahkan jiwaku sedang hangus. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah bahkan mulai mundur ketakutan. Api ilahi. Itulah aura api ilahi. Zhongli Jian dan Kiao Yun Xi dari sekte api ilahi bergumam secara bersamaan, tampak kaget. Obsesi dan pemujaan bisa dilihat di kedalaman mata mereka. Itu karena api ilahi telah membakar seluruh domain ujung api sehingga sekte api ilahi dinamai menurut namanya. Pendiri mereka berasal dari domain of flames and dan dengan panik memuja api ilahi yang misterius itu. Sebagai sekte saat ini dari sekte api ilahi, Zhongli Jian telah membaca banyak catatan kuno yang disimpan di sekte mereka. Dari deskripsi mereka, dia telah belajar tentang aura unik di fine flame itu. Mereka menyebut api ilahi sebagai roh api. Percikan api yang diberikan oleh api ilahi kepada Ni Tian membawa aura unik api ilahi. Sekarang, saat Ni Tian memberikannya dengan esensi darah melalui irigasi kehidupan, percikan api tampaknya dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru, sedemikian rupa sehingga sekarang bisa mewujudkan kekuatan api ilahi sampai batas tertentu. Irigasi kehidupan, yang telah dibangkitkan setelah garis keturunan Ni Tian memasuki kelas 8, dan LifeGrain, yang telah dibangunkan setelah garis keturunan Ni Tian memasuki kelas 7, pada dasarnya adalah dua metode berbeda yang mengarah pada hasil yang sama. Satu perbedaan utama adalah bahwa LifeGrain hanya dapat digunakan pada makhluk hidup dalam darah dan daging. Misalnya, itu bisa digunakan untuk memperpanjang umur manusia seperti Master Blood Spirit. Ketika digunakan pada bibrida dengan tubuh yang sangat tangguh seperti Peikiki, itu bisa membantu memperbaiki tubuh mereka, memperluas titik akupuntur mereka, dan meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Irigasi kehidupan, bagaimanapun, dapat lebih menyempurnakan esensi darahnya sebelum menggunakannya pada benda-benda ajaib seperti bunga sembilan bintang, pohon roh dewa, dan percikan api. Di bawah efek luar biasa dari bakat garis keturunan ini, potensi bunga sembilan bintang, pohon roh dewa, dan percikan api akan didorong hingga batasnya. Bahkan kecepatan pertumbuhan dan peningkatan mereka akan dipercepat. Inilah yang membuat LifeIrigation benar-benar menakjubkan. Jika pohon roh dewa adalah bahan spiritual kelas surga yang dipelihara, maka irigasi kehidupan akan dapat membantunya mengembangkan kecerdasannya dan mendorong perubahan mendasar di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk percikan api. Mendesis, mendesis, api yang dilepaskan oleh flame dragon armor, aura daging nitian, dan percikan api telah bergabung secara mendalam. Api yang mengamuk menyelimuti nitian seperti lautan api merah. Seperti dewa api, dia tiba-tiba menatap salah satu orb arcane surga murni yang masuk. Tangisan naga api, arus berkobar yang tampak seperti sungai lava dengan cepat mengembun di lautan api merah dan berubah menjadi naga api yang mengaum seperti manusia hidup. Naga api memutar tubuhnya saat menabrak bola misterius dengan kekuatan yang cukup untuk membelah langit. Ledakan, tabrakan hebat itu memunculkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan gelombang energi abu-abu yang menyebar jauh dan luas. Ruang kosong di atas laut biru bintang tujuh sepertinya tiba-tiba runtuh, saat cahaya aneh jatuh ke laut seperti hujan meteor. Tabrakan itu bahkan menciptakan gelombang besar di laut biru sekali lagi. Pedang jari menyala. Saat nitian berseru dengan suara yang dalam, 10 cahaya pedang yang menyala keluar dari jari-jarinya ke arah pure heaven arcane orb lainnya seperti pilar api merah yang mencapai surga, dengan kekuatan yang cukup untuk membakar alam dan membuat makhluk hidup menjadi abu. Di bawah efek penguatan dari percikan api dan armor naga api, sihir tingkat bumi ini memanifestasikan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap pengamat tersentak kaget saat melihat keajaiban dan perubahan tak berujung yang ditampilkan nitian dengan sihir dan mantra-nya yang indah. Ledakan, kru Womle, dibombardir oleh sihir api yang menghancurkan dari nitian, Patriark Formasi Mantra Surga Murni Surga Murni telah terbentuk dengan delapan orb arcane surga murni tidak bisa lagi bertahan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan bola misterius bentrok satu sama lain beberapa kali sebelum tiba-tiba terbang kembali ke Patriark Pure Heaven. Patriark Pure Heaven terengah-engah, wajahnya menjadi merah padam. Arus coklat ke abu-abuan mulai terbang dengan kacau di dalam wilayah abu-abunya yang berkabut, sedemikian rupa sehingga dia harus menstabilkannya dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Merasakan turbulensi dalam domain-nya dan perubahan besar dalam delapan Pure Heaven arcane orb yang memiliki hubungan mendalam dengan domain-nya, Patriark Pure Heaven kagum dalam hati, seperti yang saya harapkan, anak itu memang memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun nitian belum memasuki domain void, dia sudah cukup kuat untuk melawannya dengan mengandalkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan flame dragon armor, dan keajaiban percikan api. Ditambah lagi, nitian bahkan belum menggunakan banyak sihir rahasia istana bintang fragmentaris kuno. Mutiara roh, nitian berseru dengan lembut, memanggil mutiara luar biasa yang diperolehnya dari Pantasem. Pergi, lima roh jahat yang kuat terbang berputar-putar keluar dari mutiara, seperti iblis yang telah lama binasa di sungai panjang sejarah dan dipuja oleh Pantasem selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang dipanggil. Gelombang dendam, ketakutan, keputusasaan, haus darah, dan kemarahan, lima emosi negatif yang ekstrim, segera menyebar ke seluruh langit dan bumi. Di Sutter Battlefield, lima roh jahat telah menangkap dan melahap banyak jiwa-jiwa jahat di dalam kepala Star Behemoth, memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat baru yang menakutkan. Sekarang saat nitian melihat mereka dengan penuh perhatian, dia menemukan bahwa mereka tampaknya benar-benar memiliki semacam hubungan dengan roh-roh jahat kuno yang disembak oleh Pantasem. Dalam sekejap mata, mereka berlima menyerbu ke dalam domain Patriarch Pure Heaven. Domain Patriarch Pure Heaven telah ditempa dengan kekuatan spiritualnya yang halus, kekuatan jiwanya, pemahamannya tentang berbagai mantra, dan beragam bahan berharga. Begitu lima roh jahat memasuki wilayah Patriarch Pure Heaven, dia merasa seolah-olah lautan kesadarannya sedang digerogoti. Dia langsung kehilangan ketenangannya, sedemikian rupa sehingga dia lupa semua tentang membentuk formasi mantra dengan Pure Heaven Archane Orb, tetapi sebaliknya memfokuskan semua kesadaran jiwa dan kekuatan jiwanya untuk berurusan dengan lima roh jahat. Meskipun kelima roh jahat itu bukanlah darah dan daging, tubuh jiwa mereka tingginya beberapa ratus meter. Seperti lima monster raksasa dari era desolate antiquity, mereka menghancurkan domain Patriarch Pure Heaven, terutama menargetkan setiap gumpalan kesadaran jiwanya. Lima emosi negatif menyerbu pikiran Patriarch Pure Heaven seperti ombak besar, ketakutan, dendam, haus darah, kemarahan, dan keputusasaan melintas di kedalaman pupil matanya. Segera, sebelum dia menyadarinya, pikirannya telah hancur di bawah gelombang serangan jiwa lima roh jahat. Suara mendesing. Mutiara roh melayang dengan halus menuju wilayah kekuasaannya. Jiwa Mutiara, yang merupakan yang terkuat dari semuanya, akhirnya mulai bekerja. Cahaya cian berkabut jatuh dari langit di Patriarch Pure Heaven. Patriarch Pure Heaven perlahan menutup matanya, seolah-olah jiwanya yang sebenarnya secara bertahap diikat oleh kekuatan spirit pearl. Kemudian, nyanyian jarak jauh yang hanya bisa didengar ni tian datang dari Mutiara roh satu demi satu. Seolah-olah leluhur kuno pantasem, generasi dewa jahat, telah dibangkitkan, dan mengeluarkan nyanyian penekan jiwa secara bersamaan. Ini adalah sihir jiwa yang tidak bisa digunakan oleh Mutiara roh sebelumnya nyanyian roh jahat. Seperti kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, simbol magis paling kuno dari pantasem terbang di kedalaman lautan kesadaran Patriarch Pure Heaven. Masing-masing dari mereka dicap dengan mantra mendalam dari kitab suci pantasem dan kebenaran mendalam dari kekuatan jiwa. Bingung, Patriarch Pure Heaven telah lama kehilangan dirinya sendiri dan lupa siapa dirinya. Meskipun Zhong Lijian, Dong Kisong, dan lain-lain yang mengamati dari jauh tidak bisa mendengar nyanyian roh jahat, mereka mengalami rasa sakit menusuk ringan di pikiran mereka. Seolah-olah hanya dengan melihat Mutiara roh, mereka dipengaruhi oleh cahaya cian berkabut yang dilepaskannya. Mereka memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan mereka dari Mutiara roh. Dengan mata menyipit, Zhao Sanling bergumam, pertempuran ini tidak perlu lagi dilanjutkan. Kemudian, dia berdham dan memanggil Ni Tian, Patriarch Pure Heaven telah kehilangan dirinya sendiri. Jika pertempuran ini berlanjut, dia bahkan mungkin kehilangan jiwanya. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang memandang Patriarch Pure Heaven dengan penuh perhatian, dan menemukan bahwa Zhao Sanling benar. Patriarch Pure Heaven tampaknya telah kehilangan kendali atas jiwanya dan tampak seperti orang yang berbeda. Baik-baik saja maka, Ni Tian mengangkat tangannya untuk menarik Mutiara roh. Saat dia melakukannya, lima roh jahat berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang terbang keluar dari kedalaman Domain Patriarch Pure Heaven. Para ahli dari Domain of Heavens Boundaris terlibat dalam diskusi yang riuh. Masing-masing dari mereka tampak terkejut dan bingung. Patriarch Pure Heaven hilang begitu saja. Itu terlalu mudah, bukan? Dia berada di Domain Sein. Bahkan sekarang, dia mungkin masih prajurit kita kuat di seluruh Domain Batas Surga. Ni Tian sudah cukup kuat untuk mengalahkan pakar Domain Sein. Tapi dia hanya di alam jiwa akhir. Dia bahkan belum memasuki Domain Void. Di antara mereka, Mubi Kiong memiliki pandangan yang agak rumit di matanya saat dia menatap Ni Tian. Dia telah menganggap Ni Tian lawan terkuatnya sepanjang waktu. Untuk alasan ini, dia telah bekerja keras dan tidak pernah mengendur. Dia percaya bahwa dengan bantuan bunga misterius yang hidup berdampingan di dalam dirinya, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak selalu lebih rendah darinya jika dia memberikan yang terbaik. Namun, pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya dan frustrasi. Dengan kehabisan akal, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya legenda yang telah bertahan ribuan tahun di batas Domain Surga. Patriark Surga Murni, hilang begitu saja orang itu sangat aneh. Apakah aku bisa mengejarnya? Aku benar-benar tidak menyangka orang menyebalkan itu telah menjadi begitu kuat. Gumam Kiao Yunsi dari Sekte Api Ilahi. Perasaan campur aduk muncul di hatinya. Bahkan Yin Yanan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku meremehkannya lagi. Kupikir dengan bantuan Frostblood Pitonku, aku bisa menanganinya dalam pertempuran. Hem, aku terlalu naif. Patriark Pure Heaven perlahan kembali ke akal sehatnya. Karena lima roh jahat telah mundur dari wilayah abu-abunya yang berkabut, turbulensi kekerasan segera berhenti. Stabilitas dipulihkan ke domainnya. Delapan Pure Heaven Arcane Orb tersebar merata di sekitar wilayah kekuasaannya. Langit dan bumi di dalam bola-bola itu menarik kekuatan dari wilayahnya untuk secara bertahap memperbaiki retakan dan robekan di dalamnya. Mata Patriark Pure Heaven terbuka. Saat dia membuka matanya, dia melihat bahwa Zhong Lijian, Dong Kisong, dan yang lainnya menatapnya dari jauh dengan ekspresi aneh. Dia tidak menyadari apa yang terjadi pada awalnya. Tercengang, dia mengingat semua yang baru saja terjadi. Kepahitan dengan cepat memenuhi hatinya. Apakah aku baru saja kalah? Seolah-olah dia bertanya kepada pengamat, tetapi pada saat yang sama, dirinya sendiri. Pada saat ini, ekspresi sedih dan suram tampaknya ditambahkan ke sosoknya yang tegap dan kekar. Tiba-tiba, Dong Kisong dan prajurit ki lainnya dari domain batas surga mengakhiri diskusi mereka. Dong Li merenung sejenak sebelum berkata, Ya, kamu kalah. Patriark Pure Heaven membatalkan domainnya dan mengambil langkah di udara untuk dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Nityan. Memegang mutiara roh, Nityan, yang dikelilingi oleh lautan api merah, mengedarkan ki dan darahnya untuk secara diam-diam menarik aura nyala apinya. Pada saat Patriark surga murni mencapainya, dia telah kembali ke keadaan biasa, dengan mutiara rohnya kembali ke cincin pegangannya. Tenang dan tenang, Nityan berkata kepadanya, Meskipun aku menggunakan alat spiritual dalam pertempuran, itu milikku. Saya tidak mengandalkan para ahli dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari Anda untuk mengalahkan Anda. Patriark Pure Heaven tetap diam selama beberapa detik sebelum membungkus sedikit dan berkata dengan suara rendah, Aku tahu. Yang tua ini tunduk. Mulai sekarang, sekte surga murni dan aku akan menjadi milikmu untuk diperintah, seperti halnya sekte pengendali binatang dan sekte api ilahi. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, entah bagaimana dia merasakan perasaan lega yang kuat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pada tingkat tertentu, dia selalu tahu betapa tidak berartinya desakan itu. Fakta bahwa dia tidak dapat menurunkan status dan martabatnya sebagai kultivator terkuat dari domain batas surga adalah alasan mengapa sekte surga murni berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan dan telah dilampaui oleh sekte pengendali binatang. Dan sekte api ilahi, sekarang dia telah melepaskannya dan mengakui kesetiaannya kepada Nityan, dia menyadari bahwa itu tidak begitu sulit. Melihat ini, semua tokoh domain Sein dan Void yang penting dari lima sekte besar dan tiga klan utama berkumpul untuk memberi selamat kepada Patriark Surga Murni. Hahaha, aku tahu hari ini akan datang. Selamat. Kita akan berada di kapal yang sama mulai sekarang. Sekte Surga Murni adalah sekte dari domain batas surga. Ini hanya tepat untuk ini terjadi. Dengan senyum yang agak canggung, Patriark Purehaven mengangguk perlahan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nityan, bagaimanapun, menerima identitas baru Patriark Surga Murni dengan hati yang ringan, dan menyatakan bahwa sekte Surga Murni akan diperlakukan sama dengan pasukan bawahannya yang lain. Saat suasana menghangat, para tetua dan murid dari sekte Surga Murni mendengar berita itu dan datang. Setelah mengetahui bahwa Patriark Surga Murni telah dikalahkan oleh Nityan, tidak hanya para tetua dari sekte Surga Murni itu tidak marah, tetapi mereka bahkan bersorak karena fakta bahwa sekte mereka telah menjadi sekte bawahan Nityan. Ini membuat ekspresi Patriark Purehaven semakin canggung. Zhao Sanling mengangkat suaranya dan berkata, baiklah, tidak ada orang asing di antara kita sekarang. Secara alami, tatapan semua orang tertuju padanya. Laut biru bintang tujuh penuh dengan keajaiban. Saat dia berbicara, Zhao Sanling memanggil pagoda Void Spirit dan dengan lembut menjentikkan jarinya untuk mengontrol pagoda magis. Memancarkan cahaya yang menyilaukan, pagoda kemudian melepaskan gelombang fluktuasi spasial yang intens, sehingga menimbulkan riak di permukaan laut biru bintang tujuh. Di bawah permukaan yang berkilau dan beriak, pemandangan aneh muncul entah dari mana, sebelum tiba-tiba meledak dan menghilang di saat berikutnya. Zhao Sanling menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, daripada laut biru bintang tujuh, akan lebih akurat untuk menyebutnya, Laut Alam. Laut yang tak terduga di bawah telah mengambil banyak alam misterius yang hancur dan lautan aura daging dari orang luar dan roh kuno. Untuk beberapa alasan, banyak langit dan bumi kecil bergabung dan menjadi bagian darinya setelah mereka binasa. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di dasarnya, saya percaya kedalaman laut ini menyimpan semacam rahasia. Karena golem batu datang dari sana setelah menghilang begitu lama, pasti ada terowongan atau portal di kedalaman laut yang menghubungkan langit dan bumi lain. Ni Tian terkejut. Laut Alam. Zhao Sanling mengangguk sedikit dan berkata, Tepat. Rilem Seas dapat mengumpulkan dan menyerap alam misterius yang hancur dan domain hancur para pembudidaya, bersama dengan dimensi kecil menakjubkan lainnya. Pengetahuan yang saya peroleh tentang Rilem Seas dari pagoda Void Spirit cukup terbatas. Saya menduga bahwa Void Spirit Society memiliki lebih banyak catatan tentang mereka. Mungkin kita bisa belajar lebih banyak tentang mereka melalui Gadis Pei dan Void Spirit Society. Satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa Laut Biru Bintang Tujuh adalah salah satu yang disebut Laut Alam. Zhao Sanling hanya tahu ini karena pagoda Void Spirit, atau dalam arti tertentu, mendiang Master Void Spirit. Master Void Spirit berasal dari Void Spirit Society, putra satu-satunya Kuyi. Jika mereka ingin belajar tentang rahasia dan keajaiban Rilem Seas, mereka mungkin harus mencari bantuan dari senior domain dewa dari Void Spirit Society, seperti Ji Yuan Kuan. Tidak bisakah kita menjelajahi Rilem Seas ini sendiri? Ni Tian bertanya. Zhao Sanling menggelengkan kepalanya. Ini akan sangat sulit. Saya kira kita hanya akan dapat menjelajahinya setelah saya memasuki domain Sein. Meski begitu, itu akan menjadi tugas yang merepotkan bagi kita untuk memecahkan misteri mendalam Laut Alam ini sendiri. Pilihan terbaik kami adalah menemukan Gadis Pei dan memintanya bertanya kepada senior dari Void Spirit Society tentang keajaiban Rilem Seas. Ni Tian merenung sebentar, lalu berkata, Baiklah, tapi aku harus kembali ke sekteku dulu untuk memahami situasi terbaru. Anda dapat mengambil medali perintah saya dan membeli materi spiritual yang Anda butuhkan untuk memasuki domain Sein dengan poin kontribusi di dalamnya dari sekte saya. Setelah itu, kami akan mendapatkan informasi yang kami butuhkan dari Void Spirit Society, dan kemudian melihat apakah kami dapat mencari tahu tentang keberadaan Moheng. Yin Yanan menunjuk Han Sen, bagaimana dengan yang ini, Ni Tian? Lakukan apapun yang kamu inginkan dengannya, jawab Ni Tian dengan santai. Dia tidak lagi mementingkan orang-orang seperti Han Sen. Ada portal teleportasi skala besar di markas sekte api ilahi, di mana Ni Tian kembali ke alam bintang fragment. Saat dia tiba di pavilion surga yang luas, para tetua istana bintang fragmentaris kuno tampaknya memperhatikan kepulangannya. Wei Lai dan Yan Zan datang menemuinya tanpa penundaan. Dengan wajah sesuram air danau yang dingin, Wei Lai berkata, ada yang tidak beres. Semua domain bawahan sekte kami berada dalam kekacauan. Yan Zan menimpali, bukan hanya kami. Hal yang sama telah terjadi pada sekte-sekte besar lainnya. Tampak muram yang belum pernah terjadi sebelumnya, Wei Lai menambahkan, sepertinya kekuatan rahasia yang bersembunyi di kegelapan akhirnya mengeluarkan taringnya. Untuk beberapa alasan, banyak sekte dan klan yang telah bersumpah setia kepada kami tiba-tiba bangkit memberontak. Dan bibrida seperti Han Sen telah terlihat di klan dan sekte pemberontak itu. Yan Zan menghela nafas, seluruh dunia manusia jatuh ke dalam kekacauan. Kata-kata mereka mengejutkan Ni Tian. Sectmaster, Wakil Sekte, dan Sons of the Stars of the Ancient Fragmentary Star Palace semuanya memiliki domain bawahan mereka, dan mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Misalnya, domain bintang jatuh, domain batas surga, dan domain surga piton adalah domain bawahannya. Semua sekte, klan, dan kekuatan di tiga domain itu telah bersumpah setia kepadanya. Secara teknis, mereka tidak ada hubungannya dengan istana bintang fragmentaris kuno. Namun, ada juga domain tingkat lanjut yang telah bersumpah setia kepada istana bintang fragmentaris kuno. Mereka biasanya domain yang kuat dengan kekuatan prajurit ki yang kuat yang memiliki hubungan rumit satu sama lain. Sebagai aturan, mereka harus membayar upeti ke istana bintang fragmentaris kuno setiap tahun, dan menjawab panggilannya kapanpun dipanggil. Sebagai imbalannya, istana bintang fragmentaris kuno akan memberikan prioritas kepada anak-anak muda dari domain tersebut ketika harus menerima murid baru. Banyak Sons of the Stars berasal dari domain itu. Fang Yuan dan Fang Zhe adalah contoh yang baik. Ada total 13 domain yang merupakan domain bawahan dari istana bintang fragmentaris kuno. Belum lama ini, karena hilangnya Jichang dalam waktu yang lama dan fakta bahwa istana bintang terpecah-pecah kuno telah mengalami kemunduran besar dalam pertempuran mereka melawan iblis di laut bintang mati. Suara-suara yang berbeda telah muncul di wilayah tersebut. Hanya setelah Nityan memenangkan duelnya melawan Opelia dan Mo Hang selamat dari duelnya melawan Grand Monarch Primal Demon, suara-suara itu menjadi tenang. Siapa yang mengira bahwa hilangnya tiba-tiba Mo Hang akan menimbulkan gejolak di 13 domain sekali lagi dengan begitu cepat? Namun, tidak seperti sebelumnya, istana bintang fragmentaris kuno tidak sendirian kali ini. Lima elemen sekte, Void Spirit Society, dan domain bawahan Heaven Spun Pavilion juga mengalami ketidakstabilan besar. Seolah-olah seluruh dunia manusia telah jatuh ke dalam kekacauan. Selanjutnya, Bibrida telah terlihat di semua domain pemberontak. Beberapa dari mereka telah mendapatkan nama mereka sejak lama, tetapi belum membangkitkan garis keturunan mereka sampai saat ini. Tiba-tiba, banyak anak muda berbakat yang telah dilihat sebagai sekte terpilih di wilayah tersebut membangkitkan garis keturunan mereka yang menakjubkan pada saat yang bersamaan. Munculnya sejumlah besar Bibrida di semua domain itu memberi orang perasaan, perasaan bahwa era baru sudah dekat. Nityan mengerutkan kening, jika semua 13 domain bawahan sekte kita dalam masalah, apakah kita telah mengirim orang untuk memadamkan pemberontakan? Dou Tianchen, Wang Mei Jia, dan Fang Yuan semuanya pergi dalam misi kontra pemberontakan, Wei Yilai menjelaskan. Bahkan si Kong Chuo, yang telah berkultivasi terpencil, diatur untuk memadamkan pemberontakan di salah satu domain. Beberapa tetua lainnya pergi untuk memadamkan pemberontakan di domain lain. Namun, hasilnya tidak terlihat bagus. Mengapa? Nityan bertanya. Sebagian besar dari 13 domain itu adalah domain tingkat lanjut yang dilindungi oleh pakar domain sein yang terlambat, jawab Yan San dengan senyum pahit. Beberapa dari mereka memiliki beberapa pakar domain sein yang terlambat. Beberapa bahkan telah menghasilkan ahli domain dewa dalam sejarah mereka. Sebelumnya, dengan sekte, dua wakil sekte dewa tengah domain, dan Grand Elder Moheng di sekitar, mereka harus menahan diri. Namun, dengan hilangnya sekte dan tetua, dan wakil kepala sekolah Luo Wan Siang menyatakan bahwa dia akan berkultivasi terpencil, wakil kepala sekolah Curui telah menjadi satu-satunya senior domain dewa yang tersisa. Baru beberapa hari yang lalu, wakil sektmaster Curui pergi ke domain of frigate deptus. Tapi menurut berita terbaru, pekerjaannya membujuk dan menghibur di sana tidak berjalan dengan baik. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum pertempuran pecah. Untuk beberapa alasan, pasukan lokal di domain of frigate deptus tampaknya tidak khawatir tentang wakil sektmaster Curui, seolah-olah mereka memiliki seseorang di belakang mereka. Jika operasi wakil sektmaster Curui di domain kedalaman dingin gagal, saya khawatir domain lain. Dengan kata-kata ini, baik Yan Zan dan Wei Lai mengerutkan kening, terlihat sangat khawatir. Sejak sekte Jicang menghilang, istana bintang terpecah-pecah kuno, sebagai salah satu dari empat sekte besar kuno, telah bermasalah. Akhirnya, Moheng telah menerobos ke wilayah Sein Tengah dan membuat seluruh sungai berbintang kagum dengan kecakapan pertempurannya yang luar biasa. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan menghilang seperti yang dilakukan Jicang tak lama setelah dia pergi ke sekte guntur surgawi di domain guntur tanpa akhir, dan pemberontakan besar-besaran akan menyerang begitu banyak wilayah manusia segera setelah dia menghilang. Sementara itu, setelah mengalami kemunduran dalam konfrontasinya melawan nitian di domain surga terlarang, Luowansiang tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan berkultivasi terpencil dan karena itu tidak dapat menghadiri urusan sekte. Senior domain dewa terakhir yang tersisa, Curui, telah pergi ke domain kedalaman dingin, tetapi gagal memadamkan pemberontakan di sana dalam waktu singkat. Istana bintang fragmentaris kuno berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimana dengan sekte besar lainnya? Sekte lima elemen, sekte void spirit, dan pavilion rentang surga semuanya memiliki masalah yang sama seperti kita, kata Weilai. Meskipun pemberontakan di wilayah bawahan mereka terjadi lebih lambat daripada di wilayah kita, pemberontakan juga pecah dalam skala penuh. Seperti kita, mereka juga berada di bawah tekanan besar, dan telah mengirim semua tetua mereka, putra dan putri dewa, dan senior domain dewa. Jadi apa yang sekte kita perlu aku lakukan? Ni Tian bertanya. Weilai memasang wajah serius dan berkata, meskipun kamu belum lama bergabung dengan sekte kami, kekuatan yang kamu miliki sudah sekuat kekuatan Sons of the Stars lainnya. Sekarang sekte kami dalam bahaya, sebagai putra bintang, Anda perlu melangkah dan memberikan kontribusi Anda. Kami tidak berpikir itu akan membantu jika Anda bergabung dengan wakil sekt Master Chu, jadi kami pikir Anda dapat melakukan perjalanan ke domain primal yang. Domain primal yang, Ni Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, itu salah satu dari 13 domain bawahan sekte kami, salah satu dari tiga domain yang paling kuat juga, Weilai menjelaskan. Sekte terkuat di domain primal yang adalah sekte primal yang, yang telah menghasilkan ahli domain dewa dalam sejarah panjangnya. Fang Yuan diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan sekte primal yang. Namun, menurut laporan terbaru kami, sekte primal yang bereaksi secara radikal, dan memenjarakan Fang Yuan. Mereka memiliki yang terpilih ini, yang seperti Fang Yuan, juga berada di domain void namun, garis keturunannya tiba-tiba terbangun baru-baru ini. Dengan basis budidaya domain void dan garis keturunan misterius, dia benar-benar mengalahkan Fang Yuan. Setelah kemenangannya, dia bahkan menyebarkan berita, mengklaim bahwa yang disebut Sons of the Stars tidak perlu ditakuti, dan jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam pertempuran, bagaimana mereka berani memanggil sekte primal yang. Sekte bawahan mereka, ini merupakan penghinaan bagi sektanya. Dengan kata-kata ini, Baik Wei Lai dan Yan San menjadi marah. Yang terpilih dari sekte primal yang bernama Kijiao Yang, tambah Yan San. Ketika dia masih muda, dia berpartisipasi dalam acara penerimaan murid sekte kami, dan sangat yakin bahwa dia akan menjadi putra bintang dari generasi ini. Namun, karena dia masih sangat muda saat itu dan auranya terlihat seperti api, sekte kami menganggap bahwa dia lebih cocok untuk mantra kekuatan api daripada mantra bintang fragment. Namun, dia selalu bermimpi menjadi putra bintang, tidak kurang. Akhirnya, dia menolak masuk sekte kami, dan terus berlatih kultivasi sebagai anggota sekte primal yang. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah dia sebenarnya bibrida. Tidak ada tanda-tanda dia membawa garis keturunan khusus sebelumnya, tapi untuk beberapa alasan, garis keturunannya tiba-tiba terbangun baru-baru ini. Dia hanya berada di ranah jiwa sebelum kebangkitan garis keturunannya. Namun, setelah garis keturunannya terbangun, dia entah bagaimana membuat serangkaian terobosan, dan memasuki domain void dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, dia dan Fang Yuan berada di domain void tengah. Namun, dia melawan Fang Yuan di domain primal yang dan menang. Kemenangannya juga sangat mengangkat semangat sekte primal yang. Sekarang, sekte primal yang dan pasukan lokal lainnya dari domain primal yang tampaknya menjadi penuh percaya diri, dan bertekad untuk menyingkirkan kendali sekte kami. Yan Zhan menghela nafas saat Wei Lai tetap diam, kedua wajah mereka sangat muram. Ni Tian mengangguk sedikit. Ki Ji Aoyang, sekte primal yang, domain primal yang begitu. Saya akan melakukan perjalanan ke domain primal yang. Apa cara tercepat untuk sampai ke sana dari sekte kita? Frustrasi memenuhi wajah Wei Lai saat dia berkata, awalnya, kita bisa berteleportasi ke sana secara langsung melalui portal teleportasi kita. Namun, ketika domain primal yang memutuskan untuk menjadi independen, mereka secara sepihak memutuskan koneksi antara portal teleportasi mereka dan portal kami. Sekarang, jika kita ingin mengunjungi domain of primal yang, kita harus berteleportasi ke domain of endless thunder, dan mengambil kapal luar angkasa dari sana. Begitulah cara Fang Yuan dan anak buahnya sampai ke domain primal yang. Nityan terkejut, domain primal yang dan domain guntur tak berujung adalah domain tetangga. Wei Lai mengangguk, ya begitulah. Domain guntur tak berujung berbatasan dengan domain nether heaven di satu sisi, dan domain primal yang di sisi lain. Sebagai domain lanjutan, domain endless thunder selalu menjadi domain independen. Karena hubungan khusus antara Moklan dan Grand Elder, sekte kami tidak pernah menggunakan kekuatan pada domain of endless thunder, atau dengan cara apapun memaksa mereka untuk menjadi domain bawahan kami. Tidak akan ada masalah jika aku pergi ke domain of endless thunder, kan? Nityan bertanya, Tentu saja tidak? Jawab Wei Lai. Bagus. Saya ingin mengunjungi domain guntur tak berujung dan menanyakan tentang hilangnya tetua agung. Nityan tampaknya memiliki rencana yang berhasil, maukah kamu membawaku ke portal teleportasi? Ekspresi Yan Zhan berkedip dengan takjub, kamu tidak akan kembali ke domainmu dan mengumpulkan bawahan terkuatmu terlebih dahulu. Sekuat Nityan, dia hanya berada di alam jiwa yang terlambat. Bagaimana dia bisa mengeluarkan Fang Yuan jika dia pergi ke domain primal yang sendirian? Jika dia akhirnya dipenjara oleh sekte primal yang seperti yang mereka lakukan dengan Fang Yuan, sekte itu akan kehilangan lebih banyak muka. Penuh percaya diri? Nityan menjawab, Ini akan baik-baik saja. Saya akan membujuk sekte guntur surgawi untuk pergi bersama saya. Wai Lai terkejut, Mokian Fan dari sekte guntur surgawi tidak terlalu dekat dengan kakek tua sebelumnya. Bahkan setelah kejadian baru-baru ini, dia tetap diam, dan tidak banyak berkomunikasi dengan sekte kami. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membujuknya? Yakinlah, aku punya rencana. 1210. Di sekte guntur surgawi di domain guntur tak berujung. Lautan awan tebal dan kelam menggantung rendah di langit. Kilatan kilat dan guntur menggelegar memenuhi kedalaman awan saat fluktuasi yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi menyebar ke setiap sudut dunia. Mengambang di tengah lautan awan adalah domain petir, yang tampaknya dibaptis oleh kolam guntur. Di tengah-tengah domain, sekte dari sekte guntur surgawi, Mokian Fan, beralih di antara mantra. Di pegunungan di bawah, banyak ahli yang kuat sedang mengamati, berdiri di atas puncak gunung yang tinggi yang tingginya hampir 3.000 meter. Sebagian besar dari mereka adalah prajuritki dari sekte guntur surgawi, beberapa di antaranya adalah ahli domain saint. Ada juga pengamat dari klan Mo yang menahan nafas di bawah tekanan saat mereka melihat ke atas. Di atas puncak gunung tertinggi, Moking Lei menggenggam tangannya, jari bersilang. Pembuluh darah menonjol terlihat di dahinya. Dia terengah-engah saat dia menatap kilatan petir dan bola petir yang berkelap-kelip di awan. Berhasil atau gagal, semuanya bermuara pada saat ini. Seorang tetua dari klan Mo bernama Molly melihat ke langit dengan wajah kering dan punggung bungkuk. Tampak khawatir, dia menghela nafas dan berkata, ini terlalu terburu-buru. Ayahmu seharusnya tidak berusaha membuat terobosan sedini ini. Molly berasal dari generasi yang sama dengan Mo Qian Fan dan Mo Heng. Namun, dia hanya berada di domain saint awal. Moking Lei menghela nafas. Ayah tidak punya pilihan. Zheng Yi dari sekte elemen petir, iblis guntur Yuan Jiuchuan, Bibrida Han Sen, bersama dengan beberapa ahli kuat lainnya membantai orang-orang dari domain guntur tak berujung. Banyak anggota sekte kami yang mempraktikkan mantra kilat terbunuh. Jika kita tidak dilindungi oleh formasi mantra besar dan sepupuku dari istana bintang fragmentaris kuno tidak datang untuk menyelamatkan kita, sekte guntur surgawi dan klan Mo akan hancur sekarang. Kesedihan memenuhi hati Moking Lei saat dia mengingat saat-saat pahit. Beberapa hari yang lalu, ada kabar yang mengatakan bahwa Zheng Yi dan Yuan Jiuchuan saling menyerang di domain batas surga. Yuan Jiuchuan menang dan mengejar Zheng Yi melalui beberapa domain untuk membunuhnya, dan dia tampaknya telah berhasil. Ekspresi Mo Li berkedip, setan guntur. Para tetua lain dari sekte guntur surgawi dan anggota klan Mo yang berdiri di puncak gunung juga memiliki ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Iblis guntur, Yuan Jiuchuan, telah mati dalam perburuan yang dipimpin oleh klan Mo dan sekte guntur surgawi, dan bergabung dengan para ahli kuat lainnya yang mempraktikkan mantra petir. Namun, entah bagaimana dia terlahir kembali. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari sekte petir surgawi dan klan Mo ingin melihatnya membunuh Zheng Yi, dan menggunakan kekuatannya untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam kultifasinya. Mereka semua tahu betapa unik dan ganasnya mantra iblis guntur. Jika dia benar-benar bisa membunuh almarhum Sein domain Zheng Yi dan memperbaiki cadangan daya petir seumur hidupnya, dia pasti akan bisa maju ke domain Sein terlambat. Pada saat itu, sekte petir surgawi dan klan Mo pasti akan menderita karena balas dendamnya yang kejam. Mo Kian Fan hanya mencari terobosan baru dalam kultifasinya dengan begitu bersemangat karena dia tahu bahwa sekte dan klannya tidak cukup kuat. Mo Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terobosan ke dalam domain dewa terlalu berbahaya. Bahkan untuk empat sekte besar, menghasilkan ahli domain dewa adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat keberhasilan pembudidaya domain Sein dari domain lanjutan lainnya yang menerobos ke domain dewa sangat rendah. Biasanya, lusinan pembudidaya domain Sein yang terlambat mati sebelum seseorang cukup beruntung untuk menerobos ke domain dewa. Semua yang lain harus mencari kelahiran kembali, atau mati di luar keselamatan. Kata-kata Mo Li membuat semua orang di puncak gunung terdiam. Ini termasuk Mo King Lei. Dia sangat menyadari betapa berbahayanya bagi ayahnya untuk mencoba menerobos ke dalam domain dewa pada saat ini, mengingat akumulasinya yang tidak mencukupi. Bahkan mereka yang telah menyiapkan segala macam bahan berharga mungkin tidak akan berhasil dalam terobosan yang berisiko seperti itu, apalagi ayahnya, yang terburu-buru melakukan ini. Begitu dia gagal, Sekte Petir Surgawi pasti akan turun ke rumah jagal iblis guntur, hati Mo King Lei tenggelam semakin dalam. Terutama sekarang sepupuku telah menghilang tak lama setelah datang ke domain of endless thunder. Jika ayah saya gagal memasuki domain dewa, sementara sepupu saya masih hilang, siapa yang dapat kita andalkan untuk melindungi Sekte Guntur Surgawi. Kru umbel, di atas awan tebal, perubahan abnormal tiba-tiba terjadi di wilayah Mokianfan, yang dipenuhi dengan kilatan petir dan bola petir yang berkelap-kelip. Bola petir yang membawa kebenaran mendalam tentang kekuatan petir retak dan meledak satu demi satu. Tampaknya kekuatan yang dia salurkan dari awan petir tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan bola petir itu. Ekspresi sangat tak berdaya muncul di wajah Molly, berengsek. Sebagai ahli domain sein, dia telah melihat orang lain melakukan upaya untuk menerobos ke domain dewa. Dia pernah melihat apa yang sekarang terjadi pada Mokianfan terjadi pada yang lain, yang telah meninggal selama usahanya memasuki wilayah dewa. Bahkan jiwanya telah binasa, kehilangan kesempatannya untuk dilahirkan kembali. Rengekan anggota Sekte Guntur Surgawi dan Klan Mo memenuhi udara, seolah-olah mereka telah meramalkan iblis Guntur yang bersemangat tinggi mengorek dan membunuh setiap prajurit ki di domain Guntur tak berujung yang mempraktikkan mantra petir. Aku khawatir Sekte itu akan gagal. Jika ketua klan mati, apa yang kita lakukan? Suara mendesing. Pada saat ini, sambaran petir melesat dari langit yang jauh. Seorang tetua dari Sekte Guntur Surgawi mendarat di puncak gunung dan melaporkan, Tuan Muda, putra ketujuh dari bintang istana bintang fragmentaris kuno telah tiba melalui teleportasi. Mo Qinglei diambil kembali, Ni Tian. Mo Li merenung sebentar dan menyadari apa yang terjadi. Dia pasti ada di sini karena pergolakan di domain Primal Yang, dan dia ingin berlayar ke sana dari sini. Kabar tentang Fang Yuan dan bawahannya yang gagal dalam misi mereka di Sekte Primal Yang dan Fang Yuan dikalahkan oleh Qi Jiao yang pasti sudah menyebar. Ni Tian pasti bergegas ke sini untuk menyelamatkan Fang Yuan. Itu belum tentu demikian. Ni Tian datang sendiri, kata yang lebih tua. Mo Li mengerutkan kening dan bertanya, dia datang sendiri. Nama putra bintang ketujuh telah bergema di semua domain manusia baru-baru ini. Bahkan Luo Wan Siang harus mundur selangkah dalam konfrontasi melawannya. Baik kekuatan dan pengaruhnya meningkat pesat di atas Sons of the Stars lainnya. Semua orang tahu ini. Namun, jika hanya dia, apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Sekte Primal yang membebaskan para tawanan? Bahkan Fang Yuan, yang berada di domain Void Tengah, kalah dari Qi Jiao Yang. Apa yang bisa dia lakukan dengan pergi ke sana sendirian? Para tetua dari klan Mo dan Sekte Guntur Surgawi semuanya bingung, dan mendapati Ni Tian datang sendiri tanpa arti. Dia ingin bertemu dengan Anda, Tuan Muda, tambah sesepuh utusan itu. Dia ingin bertemu denganku. Mo King Lei menjadi kosong sejenak sebelum melihat ke atas, lalu berkata dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, aku akan senang untuk waktu lain, tapi ini adalah momen penting di mana ayahku berada di tengah terobosannya. Dia mengatakan bahwa dia dapat membantu Sekte kita, tambah tetua. Ah apa? Mo King Lei tercengang. Mo Li, bagaimanapun, menerjang ke depan, meraih lengan sesepuh utusan, dan berseru, apa yang dia maksud dengan dia bisa membantu Sekte kita. Tanda seru, penatua utusan hanya berada di domain Void. Lengannya yang dicengkeram sakit ke titik di mana dia hampir ingin mati ketika dia tergagap. Dia, dia berkata bahwa dia mungkin bisa membantu Sekte kita memasuki wilayah Dewa. Masukkan domain Dewa. Seru Mo Li dengan suara yang aneh dan terdistorsi. Lalu apa yang kamu tunggu? Pergi dapatkan Nityan sekarang. Penatua itu kemudian melirik Mo King Lei. Mo King Lei akhirnya keluar dari kebingungannya dan berseru. Pergi undang Putra Bintang ke-7 ke sini sekarang. Mengerti, Penatua pergi dengan tergesa-gesa. Jantung masih berdebar kencang. Mo Li berkata, Aku belum pernah bertemu Nityan. Aku hanya pernah mendengar namanya. King Lei, Anda telah bertemu dengannya. Apakah kamu pikir dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk membantu ayahmu masuk ke wilayah Dewa? Mo King Lei tersenyum pahit. Nityan memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, Anda tahu betapa sulitnya membantu menjadi ahli domain Dewa. Di sisi lain, saya mendengar bahwa dia membantu Ho Chulan, Putri Ilahi dari Sekte Elemen Kayu, memasuki domain Sein dari domain Void. Mungkin dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk membantu ayahmu menerobos ke wilayah Dewa, Gumam Mo Li dengan suara rendah, berpegangan pada sinar harapan. Semua tetua Sekte Petir Surgawi dan Klan Mo yang hadir memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka secara alami berharap kedatangan Nityan benar-benar akan mengirim Mo Kian Fan ke wilayah Dewa. Namun, mereka juga sangat menyadari betapa mematikannya terobosan ke dalam domain Dewa itu. Bahkan untuk Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Sekte Lima Elemen, Pavilion Rentang Surga, dan Void Spirit Society, menghasilkan ahli domain Dewa adalah tugas yang sangat sulit. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat membantu orang lain memasuki domain Dewa. Apa yang membuat Nityan mengatakan kata-kata berani seperti itu? Fizz, dibungkus dalam cahaya yang indah, sebuah kapal bintang melesat keluar dari markas Sekte Guntur Surgawi menuju puncak gunung tempat Mo King Lei dan Mo Li berdiri seperti bintang jatuh. Di puncak gunung terdekat, para ahli yang berasal dari Sekte Guntur Surgawi dan Klan Mo, atau sekte lokal lain yang memiliki hubungan mendalam dengan mereka, menyadari apa yang terjadi saat melihat kapal bintang. Itu kapal bintang, utra bintang dari Istana Bintang Fragmentaris Kuno. Utra bintang lain, siapa kali ini? Fang Yuan dikalahkan oleh Qi Jioyang, dan dia serta bawahannya terjebak. Saya kira putra bintang ini telah datang ke sini untuk pergi ke domain primal yang beberapa dengan status tinggi dan basis kultivasi berkumpul dari puncak gunung itu dengan rasa ingin tahu. Seperti bintang jatuh, starboard terbang ke puncak gunung, menyeret ekor cahaya bintang yang mulia di belakangnya seperti itu. Suara mendesing, starboard perlahan mendarat, penatua moliburu-buru melangkah maju dan menyapa nitian sebelum kapal bintang bahkan menyentuh tanah. Penuh senyum, dia membungkuk dengan sangat rendah hati. Salam, Tuan Mudani. Mo King Lei, yang mengenal nitian, berpikir bahwa dia akan mampu menghadapinya dengan percaya diri. Namun, setelah melihat sikap rendah hati Molly, dia memaksa dirinya untuk tunduk pada nitian juga. Dia dan Molly memiliki status paling mulia di antara mereka yang saat ini berkumpul di puncak gunung. Karena mereka berdua memperlakukan nitian dengan hormat, yang lain hanya bisa lebih hormat. Puncak gunung langsung dipenuhi dengan salam ceria. Salam, Putra ke tujuh bintang. Salam, Tuan Mudani. Yang rendah hati ini adalah, setelah mendengar salam keras dan pengenalan diri, para ahli dari sekte dan klan lokal lainnya di domain guntur tak berujung yang telah berkumpul dari puncak gunung terdekat segera menyadari siapa nitian. Nitian, Putra bintang ke tujuh. Orang yang namanya baru-baru ini menyebar jauh dan luas dan telah menjadi bintang paling populer di seluruh wilayah manusia. Berkumpul di sekitar puncak gunung adalah prajuritki dari banyak klan dan sekte lokal. Ada pria dan wanita, yang basis kultifasinya bervariasi. Namun, masing-masing dari mereka memiliki status tinggi di domain guntur tak berujung. Ada banyak prajuritki wanita di antara mereka. Beberapa lembut dan menawan, beberapa dingin dan cantik, sementara yang lain menyenangkan dan mengemaskan. Mereka semua memusatkan pandangan mereka pada nitian, perasaan intens memenuhi mata mereka, jadi dia nitian. Berdiri di puncak gunung, nitian, yang baru-baru ini mengalami peningkatan dalam garis keturunannya, menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa mengaktifkan penguatan kehidupan, dia jauh lebih tinggi dari Moli, Moking Lei, dan yang lainnya di sekitarnya. Dia tampak seperti burung bangau dalam kawanan ayam yang berdiri di tengah keramaian. Menambahkan fakta bahwa Moli, Moking Lei, dan yang lainnya membungkuk ke arahnya, dia tampak lebih menonjol dan menjulang. Setelah bertahun-tahun berpetualang, nitian telah lama melepaskan ketidakdewasaannya. Dia telah mengalami banyak pertempuran mematikan dan pemandangan yang luar biasa. Baik penampilan maupun pikirannya telah mengalami perubahan besar. Keyakinan, kekuatan, ketekunan, dan keuletan yang ia pancarkan menarik banyak orang. Menambahkan statusnya yang tinggi, tatapan memuja tertuju padanya dari berbagai arah. Melihatnya, banyak wanita muda berbakat dari seluruh domain of endless standard tidak bisa membantu tetapi perlahan, tanpa sadar mendekatinya. Sebelumnya, sebagian besar wanita cantik terkenal ini menganggap Moking Lei sebagai pasangan ideal mereka. Namun, saat mereka melihat Moking Lei menundukkan kepalanya ke arah nitian dan mengaitkan nitian dengan pria bangsawan yang baru saja mendapatkan namanya di seluruh wilayah manusia, mereka semua diam-diam jatuh cinta padanya. Saat kecantikan muda mendekat sedikit demi sedikit, Molly tiba-tiba berseru lembut, itu cukup dekat. Sebagai tetua yang dihormati dari klan Moe, dia menikmati status yang sangat tinggi di domain guntur tak berujung. Setelah melihat tatapan tidak menyenangkan di matanya, para pemimpin pasukan lokal lainnya semua mengangkat tangan, memberi isyarat kepada junior perempuan mereka yang datang ke sini bersama mereka untuk berhenti mendekat. Kami melihat kapal bintang istana bintang fragmentaris kuno, dan dengan demikian berharap dapat datang untuk melihat putra bintang dan memberikan penghormatan kami, kata salah satu gadis. Molly melihat sekeliling dan berkata dengan wajah muram, pemimpin klanku berada pada saat yang paling penting. Fokus Anda harus di atas sana. Dengan kata-kata ini, dia menunjuk ke langit. Semua orang yang berkumpul dari puncak gunung terdekat terdiam setelah mendengar ini. Wajah mereka berangsur-angsur menjadi muram lagi saat mereka memanggil alat spiritual awal transportasi udara mereka dan berdiri di atasnya. Mengambang di sekitar puncak gunung, mereka melihat ke atas pada perubahan di langit, tetapi pada saat yang sama, memperhatikan Nityan, yang tiba-tiba-tiba. Mereka semua ingin mendengar tujuan kedatangannya. Nih, Nityan, saya pikir saya hanya akan memanggil Anda Nityan, kata Mokinglei, terlihat agak malu. Tanpa basa-basi, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa Anda mengatakan bahwa Anda dapat membantu ayah saya memasuki domen dewa. Benarkah? Setelah mendengar kata-katanya, semua tokoh terkenal terdekat dari Domain of Endless Thunder tersentak. Keributan langsung menyusul kerumunan hampir 100 prajurit ki Domain Void dan Sein, seolah-olah mereka telah dinyalakan. Banyak wanita muda yang cantik, masing-masing dengan kualitas unik mereka, menatap Nityan dengan tatapan berapi-api, seolah-olah mereka tidak sabar untuk menelannya utuh. Masuk ke domen dewa, dia bilang dia bisa membantu Mokian Fan memasuki domen dewa. Apakah domen dewa begitu mudah dijangkau? Bahkan Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Masyarakat Roh Void, Sekte 5 Elemen, dan Pavilion Rentang Surga harus melalui kesulitan besar sebelum mereka dapat menjadi ahli domen dewa. Bahkan Istana Bintang Fragmentaris Kunonya hanya memiliki satu ahli domen dewa, Curui, yang bisa mereka andalkan sekarang. Jika mereka bisa membuat lebih banyak ahli domen dewa dengan begitu mudah, bagaimana 13 domen bawahan mereka masih dalam kekacauan? Semua orang berdiskusi dan berteriak keras, bahkan menenggelamkan teguran keras Mou Li agar mereka berhenti. Namun, sebagian besar dari mereka menjadi tenang tak lama kemudian. Keraguan dan ketidakpercayaan mulai memenuhi mata mereka saat mereka mengukur Nityan, seolah-olah mereka berpikir bahwa dia mungkin hanya berbicara besar. Bahkan para wanita muda yang agak terobsesi dengan Nityan berangsur-angsur terdiam saat mereka mendengar bisikan senior mereka. Mereka mulai berpikir bahwa tidak peduli seberapa luar biasa Nityan, dia mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membantu Mou Kian Fan dari Sekte Guntur Surgawi memecahkan hambatan kultifasinya dan memasuki domen dewa. Semua orang tahu apa artinya memasuki wilayah dewa, dan betapa berbahaya dan sulitnya terobosan itu. Di bawah tatapan Mou Li, Mou Qing Lei, dan kerumunan pembudidaya bangsawan dari domen guntur tak berujung, Nityan berkata dengan tenang, saya tidak dapat menjamin kesuksesan saya. Mendengar ini, wajah Mou Qing Lei menjadi sedikit muram, seolah-olah dia sudah menerima hasil yang mungkin terjadi, saya mengerti. Dilihat dari tanda-tandanya, terobosan ayahku kemungkinan besar akan gagal. Namun, saya pikir kami memiliki peluang bagus, tambah Nityan. Mata Mou Qing Lei langsung menyala lagi. Nityan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Mou Li dan Mou Qing Lei, aku menuju ke surga. Setelah saya melakukannya, Anda tidak perlu melakukan apapun. Sebenarnya, aku hanya akan memberikan sesuatu padanya. Hasil akhir akan tergantung pada sekt master Mou sendiri. Memperlihatkan, Nityan melompat dari kapal bintangnya dan melesat ke langit. Boom! Saat dia melakukannya, aura daging yang sangat besar meledak dari dalam dirinya, menyebar seperti lautan aura tebal berwarna darah yang menghasilkan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Aura garis keturunannya yang unik dan paling misterius dengan cepat menyebar ke seluruh area. Di puncak gunung, prajurit ki dari sekte Guntur Surgawi, klan Mo, dan pasukan lokal lainnya menatap Nityan, yang menembak ke langit, dan lautan aura merahnya yang terus berubah. Mereka merasa bahwa bahkan medan kekuatan hidup mereka sendiri disalurkan dengan cara yang mendalam, seolah-olah rentang hidup mereka akan diperpanjang selama mereka tetap berada dalam jangkauan pengaruh aura. Perasaan aneh ini memabukkan mereka. Mou Li menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Ini sangat-sangat aneh. Aura yang dia keluarkan benar-benar membuatku merasa penuh semangat. Mou Qinglei tersentak dan bertanya, Kamu juga punya perasaan itu? Kami juga, anggota di sekitar sekte Petir Surgawi dan klan Mo menimpali, mengatakan bahwa mereka juga merasa santai dan ditenangkan oleh aura unik Nityan. Salah satu dari mereka bahkan merasa bahwa aura daging Nityan sedang menyembuhkan luka lama yang telah mengganggunya selama berabad-abad. Apa, bahkan luka lamamu sedang disembuhkan? Tanda seru. Ya, itulah yang aku rasakan. Apa sebenarnya garis keturunan putra bintang ini? Semua orang menganggap ini menarik. Memperlihatkan, di langit yang dipenuhi dengan kilatan petir dan guntur yang menggelegar, wilayah kekuasaan Mou Kian Van telah diringkas menjadi altar sederhana yang tidak canggih. Pada saat ini, Mou Kian Van sedang duduk dalam posisi lotus di atas altar kokoh yang terbuat dari petir. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat mengalir di dalamnya seperti riak. Petir terus menyambar dari awan petir di atas kepala, membersihkan tubuh Mou Kian Van. Namun, mereka sepertinya tidak bisa menyatu ke dalam altar petir. Kamu, mata Mou Kian Van terbuka, wajahnya bengkok. Petir ganas meledak di kedalaman matanya sebelum menghilang di saat berikutnya. Penderitaan tertulis di wajahnya. Putra bintang, Nitian. Mengapa kamu di sini? Jangan mendekat. Aku, aku hampir tidak bisa bertahan. Setelah domain saya meledak, saya pasti akan binasa, tubuh dan jiwa. Aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jadi tolong, demi tetua agung, bantu sekte saya ketika mereka menghadapi bencana. Mou Kian Van terdengar seolah-olah dia sedang membuat pengaturan setelah kematiannya dengan napas terakhirnya yang sekarat. Nitian menarik napas dan menyeringai. Urusan klan anda adalah untuk anda tangani. Saya tidak di sini untuk mendengarkan anda mengatakan hal-hal ini. Kamu belum berada di ujung talimu. Ini hari keberuntunganmu. Saya kebetulan memiliki kristal kebenaran mendalam yang dikaitkan dengan petir pada saya. Sekarang saya di sini di domain guntur tak berujung, dan anda berada di tengah upaya anda untuk memasuki domain dewa. Mou Kian Van bingung, apa yang kamu bicarakan? Aku mengatakan bahwa aku di sini untuk membantumu memasuki domain dewa, kata Nitian sambil tersenyum. Alih-alih terkejut, Mou Kian Van mengerutkan kening. Dia tidak percaya satu kata pun yang keluar dari mulut Nitian. Bahkan sekte mendiang domain dewa dari empat sekte besar kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan untuk membantunya memasuki domain dewa, apalagi Nitian. Mungkin hanya mantan sekte dewa tengah dari sekte elemen petir yang bisa melakukan keajaiban seperti itu dengan alat ilahi yang dikaitkan dengan petir. Namun, dia telah meninggal jauh sebelum Zheng Yi mengambil alih kekuasaan. Nitian tahu bahwa jika dia tidak mengambil harta magis yang kuat, Mou Kian Van tidak akan mempercayainya tidak peduli apa yang dia katakan. Jadi dia melakukannya, dan berkata, kristal kebenaran mendalam ini disempurnakan dari rantai kristal garis darah dari A jantung paus yang melahap guntur kelas 10. Paus pemakan guntur kelas 10 adalah binatang kuno yang dikaitkan dengan petir. Dengan aura dagingnya, ia menciptakan langit dan bumi kecil, yang dengannya ia melahap dan memurnikan banyak kolam guntur. Kedalaman garis keturunannya dicap dengan misteri kekuatan petir yang paling mendalam, bersama dengan pencerahan seumur hidupnya. Ini adalah kristalisasi dari seluruh hidupnya. Dengan kata-kata ini, kristal kebenaran mendalam terbang ke arah Mou Kian Van. Anehnya, begitu meninggalkan telapak tangan Nitian, sepertinya membuat koneksi yang menakjubkan ke bagian langit dan bumi ini. Suara mendesing, alih-alih terbang langsung ke arah Mou Kian Van, kristal misterius itu melesat ke atas, dan bergabung dengan kolam guntur yang memenuhi area langit ini. Segera setelah itu, gemuruh yang menggetarkan dan menggetarkan bumi muncul dari pegunungan di mana markas besar sekte petir surgawi berada. Satu demi satu puncak gunung yang tinggi dilingkari oleh petir Cian. Diselimuti cahaya yang menyilaukan, pilar petir meledak ke angkasa. Ledakan, bahkan puncak gunung tempat Mou Li, Mou Kian Van, dan banyak lainnya berkumpul telah disusul oleh perubahan yang menakjubkan. Batu Cian tempat mereka berdiri menjadi tembus cahaya dan dipenuhi dengan kilat, seolah-olah mereka telah berubah menjadi batu Giyok Cian yang membawa atribut petir. Sebuah pilar cahaya menyilaukan melesat ke atas dari puncak gunung yang dipenuhi dengan batu Cian. Saat orang-orang melihat ke bawah, mereka bisa melihat jaringan petir yang rumit di dalam batu yang tampak seperti meridian manusia. Ekspresi Mou King Lei berkedip drastis, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, seolah-olah dia menghadapi sesuatu yang sangat tidak nyata, ini adalah formasi mantra agung paling kuno dari sekte kami yang dikatakan tidak pernah diaktifkan lagi formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam. Mou Li bingung, apa? Formasi ilahi apa? Klan Mou hanya mengambil pijakan yang kuat di domain Guntur tak berujung setelah Mou Kian Van menjadi kepala sekte dari sekte Guntur Surgawi. Sebelum itu, klan Mou tidak memiliki hubungan dengan sekte Guntur Surgawi. Sekte Guntur Surgawi memiliki sejarah yang agak panjang, di mana mereka bahkan pernah menghasilkan ahli domain dewa sekali. Sementara Mou King Lei mengetahui rahasia utama sekte Petir Surgawi, Mou Li, sebagai anggota klan Mou tetapi bukan sekte Guntur Surgawi, tidak mengetahuinya. Seorang tetua dari klan Chao, yang juga memiliki sejarah panjang di domain Guntur tak berujung, Berseru, ini adalah formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam. Formasi ilahi dibangun oleh sekte ketiga dari sekte Guntur Surgawi, yang merupakan satu-satunya ahli domain dewa sekte Surgawi. Dia juga satu-satunya yang bisa mengaktifkan formasi mantra besar. Sejak kematiannya, formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam telah terbengkalai. Tak satu pun dari sekte setelah dia mampu menerobos ke dalam domain dewa. Mereka memikirkan setiap metode yang mungkin, tetapi semua upaya mereka untuk mengaktifkan formasi ilahi gagal. Jika mereka dapat mengaktifkannya ketika Zheng Yi dari sekte Elemen Petir dan Iblis Guntur Yuan Jiu Chuan menyerbu sekte Guntur Surgawi, keduanya mungkin sudah dibombardir sampai mati. Dikatakan bahwa formasi ilahi ini cukup kuat untuk memusnahkan para ahli domain dewa tengah. Namun, itu hanya dapat memanifestasikan kekuatan penuhnya jika diaktifkan dan dikendalikan oleh ahli domain dewa tengah yang memahami kebenaran mendalam dari kekuatan petir. Mo Li tersentak kaget. Formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam. Lalu kenapa formasi mantra ini tiba-tiba diaktifkan tanpa alasan? Nitian adalah alasannya. Seru Mo King Lei. Mo Li tidak merasakannya ketika profound truthous crystal yang dicap dengan profound truth dari kekuatan petir telah menyerbu ke dalam kolam Guntur di surga. Namun, Mo King Lei, yang berpengalaman dalam kekuatan petir dan memegang harta karun petir yang kuat, telah merasakannya. Dia tahu bahwa sesuatu telah meninggalkan telapak tangan Nitian dan terbang ke kolam Guntur. Segera setelah itu, formasi ilahi Guntur Sembilan Surgawi yang legendaris dari sekte petir surgawi, yang hanya bisa diaktifkan oleh para ahli domain dewa, meledak menjadi hidup. Di pegunungan di sekitarnya, banyak pilar petir naik ke langit, menghubungkan ke kolam Guntur dan mengikat area ruang ini. Gumpalan tak terhitung dari aura petir yang tembus pandang dan berkilau mengumpulkan kekuatan dari kolam Guntur dan pilar petir, secara bertahap berubah menjadi jejak garis keturunan paus pemakan Guntur kelas 10 dan mengembun menjadi rantai kristal garis darah yang tebal. Kemudian, seperti sambaran petir, mereka menabrak altar petir Mokian Fan dan menghilang ketubuhnya. Duduk di altar petir, Mokian Fan bergetar hebat. Di kedalaman matanya yang melebar dan dipenuhi ekstasi, kilatan petir bercabang bisa terlihat berkedip dari waktu ke waktu. Setelah melihat lebih dekat, petir bercabang itu sebenarnya terbuat dari rantai kristal garis darah halus yang tak terhitung jumlahnya yang telah disempurnakan dari hati paus pemakan Guntur kelas 10. Mereka membawa kebenaran mendalam tentang kekuatan petir yang diturunkan oleh paus pemakan Guntur selama masa hidupnya. Mokian Fan, yang sedang duduk dalam posisi lotus, melompat berdiri. Inti dari paus pemakan Guntur kelas 10 yang perkasa. Saat dia melakukannya, setiap prajurit ki dan binatang roh dari setiap sudut domen Guntur tak berujung yang mempraktikkan kekuatan pencahayaan merasakan sesuatu. Dewa petir dan Guntur lahir di langit dan bumi ini. Domen dewa tercapai. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Setiap prajurit ki yang berlatih mantra petir tahu bahwa Mokian Fan telah menembus ke dalam wilayah dewa. Setelah Mokian Fan bangkit, langit dan bumi berubah. Setiap awan petir dan setiap bagian dari tanah yang diliputi petir di seluruh domen Guntur tak berujung tampaknya menjadi perintahnya. Seolah-olah dengan sebuah pemikiran, dia akan mampu menyebabkan perubahan kekerasan di tempat-tempat yang menakjubkan itu. Itu dia. Itulah perasaannya. Mokian Fan berteriak dengan suara terdistorsi. Fis, Mokian Fan mengulurkan satu tangan, dan kristal kebenaran mendalam yang menyusut terkelupas dari kolam Guntur di surga. Setelah jatuh di telapak tangannya, kristal itu berkembang dengan rantai kristal garis darah yang tak terhitung jumlahnya yang sehalus rambut. Kemudian, dia dengan cepat menekannya ke dahinya, membiarkannya menyatu ke dalam pikirannya, di mana dia terus mendapatkan pencerahan darinya. Segera setelah itu, kolam Guntur di langit dan pilar petir yang menembak dari puncak gunung semuanya berkumpul di wilayah petirnya. Ketika ini terjadi, domainnya mengalami perubahan. Cincin cahaya ilahi berkabut secara bertahap mengembun di atas altar petir. Saat cincin menyusut, perubahan terjadi di dalam Mokian Fan. Idola Dharma Dia menempa idola dharmanya dengan mengandalkan pencerahan barunya tentang kekuatan petir. Hanya setelah memasuki domain dewa, seorang kultifator dapat memadatkan idola dharmanya. Saya benar-benar tidak berharap Sek Master Mo dapat memasuki domain dewa dan menjadi dewa petir dan Guntur dalam hidupnya. Bukankah dia baru saja akan gagal? Bukankah ada yang salah dengan dia bergabung dengan kolam Guntur? Dia jelas-jelas gagal, namun situasinya secara ajaib berbalik, bahkan dengan formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam diaktifkan, apakah itu semua karena putra bintang itu? Siapa lagi yang bisa memperlihatkan? Pada saat ini, Nityan terjun dari surga dan mendarat di antara Mo Li dan Mo King Lei. Tanpa ragu-ragu, Mo King Lei berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah Nityan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas nama ayah saya, Sekte Guntur Surgawi, dan klan Mo. Jika bukan karena Anda, ayah saya tidak hanya akan gagal memasuki wilayah dewa, tetapi dia akan mati tanpa keselamatan. Baik Sekte Petir Surgawi dan klan Mo berhutang budi padamu. Atas nama ayah saya, saya berjanji bahwa mulai sekarang, kami akan menjawab panggilan Anda dan melakukan segala daya kami jika Anda membutuhkan kami. Mo Li bergabung, hal yang sama berlaku untuk klan Mo. Setelah mendengar kata-kata ini, semua ahli dari pasukan lokal dari domain Guntur tak berujung tersentak kaget. Meskipun Mo Li dan Mo King Lei tidak mengatakan bahwa mereka akan menjadi bawahan Nityan, apa yang mereka janjikan berbeda dari mereka menjadi bawahan Nityan. Selama Nityan mengucapkan kata-kata itu, Sekte Guntur Surgawi dan klan Mo akan melakukan semua yang mereka bisa untuknya. Janji mereka berarti bahwa Nityan sekarang memiliki daya tarik yang sangat kuat pada Sekte Petir Surgawi dan klan Mo. Semua tokoh terkenal dari seluruh domain Guntur tak berujung menatap Nityan saat dia turun dari surga, mata mereka terbelalak keheranan. Dia membantu membuat ahli domain dewa. Aku tidak percaya dia benar-benar membantu membuat ahli domain dewa. Ini adalah keajaiban. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara mereka, banyak pakar domain sein kehilangan ketenangan mereka. Jantung mereka berdebar kencang hingga bisa meledak. Meskipun para ahli ini berada di domain sein awal atau tengah, yang lebih rendah dari basis kultifasi Mokianfan, beberapa fundamental mereka lebih solid daripada milik Mokianfan. Selain itu, karena mereka tidak berlatih mantra petir, mereka tidak begitu agresif dengan kultifasi mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki musuh alami seperti Yuan Jiu Chuan, Iblis Guntur. Jika Nityan dapat membantu seseorang seperti Mokianfan menerobos ke dalam domain dewa, bagaimana dengan mereka? Fondasi mereka lebih kokoh, dan mereka tidak terburu-buru melakukan terobosan. Ribuan tahun kemudian, ketika saatnya tiba bagi mereka untuk mencari terobosan mereka ke dalam domain dewa, apakah mereka juga akan mendapat bantuan Nityan? Nityan telah membantu Mokianfan memasuki domain dewa. Apakah ini berarti dia akan dapat membantu mereka memasuki domain dewa dengan metode yang sama? Dengan pemikiran ini, semua orang yang telah menyaksikan Nityan menyerbu ke surga dan secara ajaib membantu Mokianfan menstabilkan wilayah kekuasaannya dan memasuki wilayah dewa menjadi gelisah. Ada lebih banyak pakar domain sein di seluruh domain manusia daripada yang bisa dihitung. Setiap domain manusia tingkat lanjut memiliki beberapa di antaranya. Beberapa bahkan memiliki lebih dari sepuluh. Sementara itu, karena jumlah domain manusia sangat besar, jumlah total pakar domain sein mungkin melebihi seribu. Namun, dari begitu banyak dari mereka, hanya sekitar sepuluh yang memiliki kesempatan untuk memasuki domain dewa. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang melakukannya akan menjadi anggota istana bintang fragmentaris kuno, masyarakat roh void, pavilion rentang surga, dan sekte lima elemen, sementara sebagian besar pembudidaya domain sein lainnya akan mati karena usia tua bahkan sebelum mereka bisa mencoba memasuki domain dewa. Dari mereka yang memiliki kesempatan memasuki domain dewa, tingkat keberhasilan mereka adalah satu dari seratus. Tidak ada satu atau sekte yang dapat menjamin bahwa mereka dapat membantu kultifator domain sein yang terlambat memasuki domain dewa, bukan kuyi dari Void Spirit Society, bukan jicang dari istana bintang fragmentaris kuno, bukan cuyuan dari Heaven Spun Pavilion. Namun, Nityan entah bagaimana membantu Mokian Fan memasuki domain dewa tepat di depan mereka. Apa yang bisa lebih luar biasa dan mengejutkan daripada ini? Setiap ahli domain sein dari domain of endless thunder yang hadir meneriakan pertanyaan itu dalam hati, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka juga tahu bahwa begitu berita tentang insiden ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak leluhur domain sein akhir yang kuat akan melakukan perjalanan melalui domain untuk menemukan Nityan. Pada saat itu, apa pentingnya mereka? Mo King Lei dan Mo Li cukup masuk akal untuk berjanji bahwa sekte petir surgawi dan klan Mo akan menjawab panggilan Nityan dan bertarung untuknya kapan saja dan dimana saja. Bagaimana dengan itu tidak dapat diterima? Tuan Mudani, saya adalah penatua dari klan Cao dari domain guntur tak berujung. Saya sekte dari sekte layar surgawi, domain sein tengah. Salam tulus saya untuk Anda, Tuan Mudani. Saya ketua klan dari klan Luo. Putriku adalah wanita muda paling cantik dan berbakat di seluruh domain guntur tak berujung. Saya sangat berharap Anda akan melihatnya. Tiba-tiba, banyak ahli domain sein dari domain guntur tak berujung menyadari apa yang harus mereka lakukan, dan dengan demikian bergegas untuk memperkenalkan diri kepada Nityan terlepas dari halangan Mo Li, berharap mereka akan menarik perhatiannya dengan melakukannya. Nityan tercengang. Dia sakit kepala saat dia melihat sekeliling pada kerumunan dan wajah tersenyum yang menyanjung, dan wanita muda yang menawan di belakang mereka yang dengan malu-malu melirik ke arahnya. Beberapa basis kultivasi wanita muda bahkan lebih tinggi dari Mubi Kiong dan Yin Yanan. Namun, karena mereka tidak memiliki harta yang unik seperti bunga yang hidup berdampingan dan piton darah frost di dalamnya, tidak banyak yang mengesankan dari mereka selain penampilan mereka. Mo Li mengangkat tangannya dan mengeluarkan teriakan eksplosif, kesunyian. Sebaliknya, Mo King Lei secara mengejutkan tenang dan tenang. Itu karena dia menatap ke atas dan menyadari bahwa basis kultivasi ayahnya secara bertahap menjadi stabil. Dan bahwa dia sedang menyempurnakan domainnya yang telah diubah dan memperoleh pencerahan kekuatan petir yang baru dan lebih dalam dengan bantuan formasi ilahi guntur sembilan surga yang mendalam dan kolam guntur. Di langit, sekarang ayahnya telah memasuki domain dewa, nasib sekte guntur surgawi, klan Mo, dan bahkan seluruh domain guntur tak berujung akan sangat berbeda. domain dewa, bahkan empat sekte besar biasanya tidak akan memprovokasi sekte yang dilindungi oleh pakar domain dewa. Meskipun sekte guntur surgawi masih tidak dapat bersaing dengan sekte kuno seperti istana bintang fragmentaris kuno, status mereka di dunia manusia pasti akan meroket. Nama-nama sekte guntur surgawi dan ayahnya pasti akan menyebar jauh dan luas. Mo King Lei sangat bersemangat, aku tidak percaya ayahku mencapai sesuatu yang diimpikan oleh Zheng Yi, kepala sekte dari sekte elemen petir sepanjang hidupnya. Pada saat ini, dia tidak lagi memperhatikan keributan dan rasa terima kasih orang banyak terhadap nitian. Yang dia pikirkan hanyalah masa depan yang lebih cerah yang dimiliki sekte petir surgawi dan klan Mo setelah ayahnya menerobos ke dalam wilayah dewa. Setelah kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang, Mo Li menoleh ke nitian dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Mudani, mungkin masih perlu beberapa saat bagi ketua klan kami untuk menstabilkan basis kultifasinya yang baru dicapai. Saya kira Anda datang ke sini sehingga Anda bisa pergi ke domain primal yang, kan? Nitian menganggup dan berkata, itu benar. Jadi begitu, Mo Li memotong untuk mengejar. Jika Anda sedang terburu-buru, saya dapat mengatur kapal luar angkasa untuk membawa Anda ke sana segera. Dan semua ahli kami dari klan saya dan sekte guntur surgawi dapat mengawal Anda. Tetapi, dengan kata-kata ini, dia melirik ke atas dan menjadi ragu-ragu. Tapi apa? Nitian bertanya, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan sekte primal yang jika ketua klan kita tidak bisa pergi bersama kita, kata Mo Li tanpa menyembunyikan apa yang membuatnya khawatir. Sekarang klan master kami telah memasuki domain dewa, selama dia menstabilkan basis kultifasinya dan bergabung dengan kami dalam perjalanan kami ke sekte primal yang kemenangan kami hampir akan dijamin. Awalnya, basis kultifasi dan kekuatan klan master kami dan sekte primal yang sekte sangat cocok. Sekarang klan master kami telah memasuki domain dewa, sekte dari sekte primal yang tidak akan cocok untuknya. Tapi masalahnya adalah bahwa ketua klan kita masih membutuhkan waktu untuk menstabilkan basis kultifasinya. Setelah berhenti selama beberapa detik, Mo Li menyarankan dengan ekspresi tulus, dari cara saya melihatnya, Anda dapat memanggil siekian dan bawahan domain sein Anda yang lain. Dengan bantuan mereka, kita pasti bisa mengalahkan sekte primal yang dan membuat mereka patuh. Saya pikir akan lebih aman dengan cara ini. Bagaimana menurut Anda? Mendengar ini? Yang lain menyetujui sarannya. Mereka semua mengatakan bahwa jika Nityan tidak terburu-buru, dia harus menunggu Mo Kian Fan menstabilkan basis kultifasinya, dan kemudian menekan sekte primal yang untuk tunduk di bawah kekuatan domain dewanya. Jika Nityan sedang terburu-buru, maka dia harus memanggil bawahan sein domain ke domain of endless thunder. Bersama dengan para ahli dari sekte Guntur Surgawi, klan Mo, dan pasukan lokal lainnya, mereka akan cukup kuat untuk menekan sekte primal yang agar melepaskan Fang Yuan dan melanjutkan status mereka sebagai domain bawahan yang taat hukum dari fragmentaris kuno. Istana Bintang. Apakah itu Mo Li atau yang lainnya? Mereka semua mengatakan ini karena niat baik. Menurutmu berapa lama dia akan menstabilkan basis kultifasinya? Nityan bertanya, melihat ke atas. Sulit untuk mengatakannya. Mo Li tidak bisa memberinya waktu yang tepat. Ini bervariasi antara pembudidaya yang berbeda. Beberapa dapat menstabilkan basis kultifasi mereka sepuluh hari setelah mereka menerobos ke dalam domain dewa, sementara yang lain harus menghabiskan bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Nityan mengerutkan kening dan bergumam, jadi waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan. Tujuan dari perjalanannya ke domain of endless thunder adalah untuk meminta mendiang domain Sein Mo Kian Fan untuk bergabung dengannya. Sebagai gantinya, dia akan memberinya kristal kebenaran mendalam itu. Namun, dia kebetulan tiba ketika Mo Kian Fan berada di tengah upaya terburu-buru untuk memasuki wilayah dewa, yang telah dimotivasi oleh kemenangan iblis guntur baru-baru ini. Sekarang, meskipun terobosan Mo Kian Fan telah berhasil, dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung dalam waktu singkat. Mempertimbangkan bahwa sekte primal yang telah mampu memenjarakan Fang Yuan dan bawahannya, dia mungkin akan menderita akibat yang sama jika dia berbaris ke sana tanpa membuat persiapan yang memadai. Setelah baru-baru ini mengalahkan Patriark Purehaven, dia yakin bahwa dia sekarang cukup kuat untuk melawan dan bahkan mengalahkan ahli domain Sein awal. Namun, bagaimana dengan beberapa pakar domain Sein menengah dan akhir. Sekte primal yang telah mengalahkan Fang Yuan dan semua bawahan domain Seinnya. Setelah merenung sebentar, Nityan membuat keputusan. Saya akan menunggu 10 hari di markas Sekte Guntur Surgawi. Jika basis kultifasi Sekte Master Mo masih belum stabil, maka saya akan memanggil Master Blood Spirit dan Siekian bersama dengan semua bawahan domain Sein saya yang lain ke tempat ini. 10 hari tampaknya agak singkat, kata Mo Li jujur. Mungkin, kata Nityan dengan tatapan yang dalam di matanya. Tapi Sekte Master Mo memiliki sesuatu yang unik untuk diandalkan sekarang. Selama dia dapat memperoleh pencerahan dari misteri mendalam yang dibawanya, stabilisasi basis kultifasinya akan selesai dengan cepat. Jika dia bisa melakukan itu, saya yakin dia akan bisa menstabilkan wilayah kekuasaannya dan membentuk idola dharmanya dalam 10 hari. Setelah idola dharmanya terbentuk, itu berarti dia akan dapat menampilkan kekuatan ahli domain dewa dalam pertempuran. Kata-kata ini mengangkat semangat Mo Li. Dia setuju, oke, mari kita tunggu 10 hari dan lihat. Nityan menunggu basis kultifasi Mokian Fan stabil di markas Sekte Guntur Surgawi. Banyak sekte besar di domain tetangga telah lama mengetahui bahwa Mokian Fan telah berusaha untuk menerobos ke dalam domain dewa. Banyak dari mereka telah mencermati segala sesuatu yang terjadi di Sekte Guntur Surgawi. Beberapa sekte dan klan kecil di domain Guntur tak berujung dengan senang hati menjaga hubungan rahasia dengan mereka. Oleh karena itu, mereka telah menerima kabar kedatangan tiba-tiba Nityan di Sekte Guntur Surgawi melalui cara yang berbeda tak lama setelah itu terjadi. Kemudian, Nityan telah menyerbu ke surga dan mengaktifkan formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam dengan kristal kebenaran yang mendalam, memungkinkan Mokian Fan yang telah digantung oleh seutas benang untuk menstabilkan domain petirnya. Kemudian, dengan bantuan formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam dan kekuatan petir dahsyat yang dia salurkan dari kolam Guntur, Mokian Fan akhirnya menyelesaikan transformasi wilayahnya dan memasuki wilayah dewa. Berita seperti ini menyebar seperti api. Tidak hanya domain yang dekat secara geografis, tetapi juga mereka yang memiliki hubungan dekat dengan domain of endless standard segera mengetahuinya. Suara mendesing. Sebuah kapal luar angkasa yang tampaknya panjangnya seribu meter dan ditempat dari es kristal tiba-tiba berlayar melalui penghalang alam dan muncul di surga. Berkilau dengan cahaya es yang memabukkan, perlahan-lahan berlayar menuju markas Sekte Guntur Surgawi. Di puncak gunung, ekspresi Moli, Mokinglei, dan para tetua lainnya dari Sekte Guntur Surgawi dan klan Mo berkedip-kedip. Sebuah kapal luar angkasa dari Ice Soul Divine Sek. Ini adalah Sekte Dewa Jiwa Es dari domain Frost Dingin. Kenapa mereka di sini? Banyak prajurit kilainnya dari domain Guntur tak berujung juga memperhatikan kapal luar angkasa di langit dan menyaksikannya perlahan mendekat. Bahkan Nityan terkejut. Sekte Divine Ice Soul, domain dari Frigate Frost aku pernah mendengar tentang mereka. Mereka tampaknya menjadi kekuatan yang sangat kuat di dunia manusia. Dengan wajah muram, Moli berkata, pemahaman Ice Soul Divine Sekte tentang kekuatan dingin memimpin seluruh dunia manusia. Mereka telah menghasilkan tiga ahli domain Tuhan yang luar biasa dalam sejarah panjang mereka. Salah satunya bahkan mencapai domain Dewa Tengah. Pada zaman mereka, pengaruh Ice Soul Divine Sekte adalah yang kedua setelah Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Void Spirit Society, Sekte 5 Elemen, dan Heaven Spun Pavilion. Namun, para ahli domain Dewa itu sudah lama berlalu. Dan pengaruh Ice Soul Divine Sekte di dunia manusia telah tertinggal jauh di belakang 4 Sekte besar. Tapi seperti kata pepatah, Untakurus yang mati kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Mereka masih jauh lebih kuat dari Sekte kita. Itu karena mereka memiliki tiga ahli domain Sein yang terlambat. Selain itu, mereka belum bersumpah setia pada Sekte manapun sejak hari mereka didirikan. Bahkan sekarang, ketika mereka berada di titik terlemah mereka, 4 Sekte besar tidak cukup kuat untuk mereka tundukkan dengan sukarela. Mo King Lei menimpali, Sekte Ilahi Jiwa Es tidak pernah cocok dengan Sekte Primal Yang. Bahkan sekarang, ketika mereka berada di titik terlemah mereka, mereka masih lebih kuat dari Sekte Primal Yang. Faktanya, Sekte Primal Yang hanya memilih untuk menjadi Sekte bawahan Istana Bintang Fragmentaris Kuno karena mereka ditekan dan putus asa oleh Sekte Jiwa Es Jiwa. Tanpa Istana Bintang Fragmentaris Kuno mendukung mereka, domain di mana Sekte Primal Yang berada akan telah diserap oleh Sekte Jiwa Jiwa Es sejak lama. Mereka berdua bergiliran menjelaskan kekuatan cadangan mendalam Sekte Jiwa Es kepada Ni Tian. Ni Tian sedikit mengernyit, apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk mengarungi kapal luar angkasa mereka ke Sekte Anda dengan cara yang tidak bermoral. Molly tersenyum pahit dan berkata, bagaimanapun, mereka lebih kuat dari kita. Dan tidak seperti Sekte Primal Yang, kami tidak memiliki Sekte Besar Kuno seperti Istana Bintang Fragmentaris Kuno di belakang kami. Bagaimana hubungan Sekte Anda dengan mereka? Ni Tian bertanya, kami masing-masing memikirkan urusan kami sendiri dan menjaga urusan satu sama lain, jawab Molly. Kruumbel, kapal luar angkasa es yang sangat besar berhenti di langit terbuka yang luas di atas pegunungan tempat markas Sekte Guntur Surga Wibrada. Pada saat ini, formasi ilahi Guntur Sembilan Surga yang mendalam telah berhenti bekerja, hanya menyisakan kolam guntur di surga yang disalurkan kekuatan petirnya oleh Mokian Fan. memperlihatkan sebuah keindahan, anggun dingin yang memiliki kualitas teratai salju terbang ringan dari kapal luar angkasa tempa es berlabuh. Begitu dia muncul, semua tetua dan murid dari Sekte Guntur Surgawi, Klan Mo, dan pasukan lokal lainnya di domain Guntur tak berujung merasa seolah-olah dunia mereka tiba-tiba menyala. Hampir setiap prajurit ki laki-laki memiliki ekspresi mabuk di wajah mereka. Pada saat yang sama, semua wanita muda berbakat dari seluruh domain of endless thunder yang memiliki kepercayaan diri besar dalam penampilan dan pesona mereka merasa lebih bersinar. Orang-orang mulai berbisik di telinga satu sama lain. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia masih sangat mulia. Sepertinya kemanapun dia pergi, semua wanita lain akan pucat jika dibandingkan. Tepat, itu adalah putri Dewa Jiwa S, Ling Bingyun. Bahkan Nityan tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihatnya. Dia melihat kecantikan yang dingin, seperti seorang dewi dari sebuah lukisan, dikawal oleh beberapa murid perempuan muda berjubah putih dari sekte Ilahi Jiwa S dengan cara yang sama seperti bulan dikelilingi oleh bintang-bintang saat dia terbang dari kapal luar angkasa. Pada saat yang sama, musik yang menyenangkan bergema dari kapal luar angkasa saat kepingan salju yang berkilauan jatuh dari langit. Tiba-tiba, langit dan bumi tempat sekte Guntur Surgawi berada tampaknya berubah menjadi dunia S dan salju, sepenuhnya tunduk pada pengaruh domain, kekuatan, dan kehendaknya. Ling Bingyun, ahli domain Sein yang terlambat, hanya satu langkah lagi untuk memasuki domain dewa. Meskipun dia bukan wanita muda lagi, penampilannya tidak berubah sama sekali selama ribuan tahun terakhir. Siapa yang tahu berapa banyak ahli pria yang kuat dari seluruh domain manusia yang mengejarnya. Banyak yang bahkan rela mati untuknya hanya untuk memenangkan beberapa kata persetujuan atau penghargaan darinya. Istilah kecantikan berbahaya digunakan untuk menggambarkan wanita seperti dia. Ling Bingyun, sekte dari sekte Ilahi Jiwa S, dikatakan sebagai ahli manusia dengan pemahaman paling mendalam tentang kekuatan dingin, Gumam Nityan pada dirinya sendiri, secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Dia harus mengakui bahwa Ling Bingyun ini adalah wanita tercantuk yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Secara teknis, Ling Bingyun berasal dari generasi yang sama dengan Mo Kian Fan, Mo Li, dan Mo Heng. Namun, saat Nityan diam-diam memeriksanya dengan garis keturunan hidupnya, dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya jauh lebih muda dari Mo Kian Fan atau Mo Li. Ling Bingyun berhenti di atas trate yang terbuat dari es kristal dan berkata, saya sedang melewati domain guntur tak berujung ketika saya mendengar bahwa terobosan sectmaster Mo ke dalam domain dewa ternyata sukses, jadi saya datang ke sini untuk memberikan Anda, selamat saya. Dengan matanya yang sedingin es, dia pertama-tama melirik ke langit, lalu mengarahkan pandangannya ke kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Beberapa detik kemudian, tatapan dinginnya mendarat di Nityan dan berhenti di sana. Secara alami, aura es terbang keluar dari matanya untuk mengisi bagian dari langit dan bumi tempat Nityan berdiri. Bahkan Mo Li dan Mo King Lei, yang berdiri di dekat Nityan, terkejut dan melompat mundur tanpa sadar. Pada saat berikutnya, Mo Li menyadari apa yang terjadi dan berseru, sectmaster Ling. Anda dipersilakan jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada klan master kami. Namun, yang Anda lihat adalah tamu terhormat kami. Bagaimana Anda berani bersikap tidak sopan? Apakah Anda tidak mementingkan klan Mo atau secte Guntur Surgawi? Masih tenang dan tenang? Ling Bingyun berkata, Sejujurnya, saya tidak menganggap penting secte Guntur Surgawi sebelumnya. Tapi karena Mo Kian Fan telah memasuki domen dewa, saya kira kekuatan secte Anda cocok dengan saya sekarang. Lagi pula, apa menurutmu aku tidak tahu siapa itu? Jika kamu melakukannya, lalu mengapa kamu melakukan ini? Mo Li bertanya dengan tegas. Saya hanya ingin tahu tentang betapa luar biasa dan uniknya Nityan, yang namanya baru-baru ini menyebar ke seluruh dunia manusia, sebenarnya, kata Ling Bingyun. Dengan kata-kata ini, cahaya dingin melintas di matanya saat mantra indah mulai berlaku. Retakan, retakan, kekuatan dingin di matanya membekukan tubuh kuat Nityan sedikit demi sedikit. Dalam hitungan detik, Nityan benar-benar membeku dan terperangkap dalam balok es besar yang memancarkan aura dingin yang menakutkan. Membeku di dalam es, Nityan tidak bisa menutup matanya, dan dengan demikian tetap dalam posisi di mana dia balas menatap Ling Bingyun. Sebuah tanda penghinaan muncul di mata dingin Ling Bingyun saat dia berkata, saya mendengar bahwa putra ketujuh dari bintang mengalahkan Patriark Surga Murni di domain batas surga sesaat sebelum datang ke domain guntur tanpa akhir. Saya bertemu Patriark Purehaven yang berada di domain Sein Tengah dulu sekali. Saya tahu seberapa kuat dia dan orang seperti apa dia. Jadi saya menolak untuk percaya bahwa Patriark Purehaven hilang ketika saya menerima berita itu. Aku yakin dia akhirnya mengerti bahwa Sekte Surga Murninya berada dalam tren yang tak tertahankan, di mana dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan pasukan Nityan seperti yang dilakukan oleh domain batas surga lainnya. Jadi dia sengaja kalah. Ling Bingyun menggelengkan kepalanya sedikit, yakin bahwa Patriark Purehaven telah kalah dengan sengaja demi sektanya. 1215. Di puncak gunung, area kecil di sekitar Nityan menjadi sangat dingin. Namun, selama orang tidak memasuki radius 10 meter di sekitarnya, mereka tidak akan merasakan dingin sedikitpun. Sebanyak Molly dan Mo King Lei ingin menyelamatkan Nityan, begitu mereka mendekat dan merasakan hawa dingin yang membekukan. Retakan, retakan, Mo King Lei merasa seolah-olah dia akan membeku, dan karenanya harus menjauh darinya. Molly, yang berada di domain Sein awal, juga berusaha mendekati Nityan. Namun, saat dia melakukannya, bahkan domainnya mulai membeku dan menunjukkan tanda-tanda retak karena kedinginan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia berani mencampuri urusan Ling Bing Yun, kekuatan dingin yang dia berikan padanya akan berlipat ganda. Karena itu, dia segera berhenti dan mengadopsi pendekatan lain. Sekte Master Ling, dia memanggil, Nityan adalah putra ketujuh dari bintang-bintang istana bintang fragmentaris kuno. Anda tahu itu dengan sangat baik. Sementara kekuatan sekte Anda telah sangat menurun, Nityan telah mencapai status yang tinggi di istana bintang fragmentaris kuno dan bahkan seluruh dunia manusia. Dengan wajah dingin, Ling Bing Yun berkata tanpa berkedip sedikitpun di matanya, aku tahu itu. Lalu kenapa kamu sedikit ejekan muncul di sudut mulut Ling Bing Yun? Kau pikir aku ingin membunuhnya? Saya hanya memeriksa sesuatu di sini. Apa yang ingin kamu periksa? Aku ingin melihat apakah putra bintang ini benar-benar luar biasa atau apakah kemampuannya dilebih-lebihkan. Dengan kata-kata ini, Ling Bing Yun tampaknya kehilangan minat dan menambahkan, tapi saya pikir saya mendapatkan jawaban saya. Kemudian, dia bersiap untuk menarik kekuatan dingin yang dia berikan ke Nityan. Namun, saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa percikan api orangnya yang aneh berkedip di kedalaman mata Nityan yang terpaku padanya. Itu adalah percikan api di dalam inti kekuatan api Nityan. Refleksinya entah bagaimana muncul di kedalaman murid Nityan. Saat mereka muncul, Ling Bing Yun memiliki perasaan aneh bahwa bangsal kekuatan beku yang dia ciptakan untuk membekukan kecil langit dan bumi di sekitar Nityan dilebur oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pada saat berikutnya, percikan api mulai bergetar hebat di dalam pupil Nityan. Fis, fis, satu aliran cahaya api demi satu menerobos meridiannya ke setiap bagian tubuhnya. Boom, kekuatan dagingnya, kekuatan api dari Flame Dragon Armor, inti kekuatan apinya, percikan api. Segala macam aura api yang mengamuk meledak pada saat yang sama. Kekuatan api pamungkas yang dilepaskan oleh percikan api bahkan membuat Ling Bing Yun tidak nyaman. Rahangnya turun sedikit karena takjub, saat dia menemukan bahwa semua mantra pembatasan dan bangsal dingin yang dia berikan pada Nityan tampaknya terbakar habis. Seolah-olah sekelompok api menyala dengan ganas di dalam Nityan dan menetralkan kekuatan dinginnya yang mendalam yang membawa kesadaran jiwanya. Aura yang begitu kuat ekspresi Ling Bing Yun berkedip kuat saat dia tiba-tiba teringat pengalaman mimpi buruk dari masa lalu. Saat itulah dia pertama kali maju ke domain insane awal dan mencapai penguasaan kekuatan dingin yang mendalam. Dia telah melakukan perjalanan ke domain of Flames N, di mana dia berkeliaran di antara bintang-bintang mati yang hangus. Dengan cara yang agresif dan tidak bermoral, dia telah melepaskan kekuatan dingin dari wilayah kekuasaannya untuk membekukan bintang-bintang yang mati. Namun, setelah beberapa saat, sebuah kecelakaan terjadi ketika dia menelan bintang mati yang tidak dikenal dengan kekuatan dinginnya dalam upaya untuk mendapatkan pencerahan baru tentang hukum kekuatan dingin. Kekuatan api yang ganas tiba-tiba meledak dari jantung bintang mati itu. Kekuatan api itu tampaknya cukup kuat untuk membakar langit, menghancurkan bumi, dan membuat segalanya menjadi abu. Berbagai mantra dinginnya yang telah membawa apa yang disebut sebagai kebenaran mendalam dari kekuatan dingin telah begitu rapuh sehingga mereka bahkan tidak mampu bertahan sedetik pun di hadapan kekuatan api yang menghancurkan itu. Akhirnya, dia terpaksa mengakui kekalahan dan meninggalkan bintang mati itu betapapun engganya. Hanya setelah dia kembali ke Ice Soul Divine Sec dan mencari bantuan dari senior sektanya, dia mengetahui bahwa percikan Divine Flame telah bersembunyi di domain of flames setelah bencana besar. Bahkan kepala sekte elemen api yang berada di domain dewa akhir gagal menangkapnya di domain ujung api. Kepala sekte elemen api dan banyak pejuang kikuat lainnya yang mempraktikkan kekuatan api telah menghormati gugusan api itu dengan nama roh dari semua api. Itu adalah kenangan yang tidak menyenangkan bagi Ling Bing Yun. Pada saat ini, dia heran menemukan bahwa dia merasakan aura yang sama dari Nityan. Dia memiliki perasaan menakutkan yang sama bahwa itu akan membakar langit dan menghancurkan bumi bersama dengan setiap makhluk hidup di dalamnya. Ketakutan luar biasa yang telah dicap di tulangnya memaksanya untuk segera menarik kekuatannya. Memperlihatkan, 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 sinar cahaya berkilau yang hanya masuk akal bagi para ahli domain sein terbang dari lingkungan Nityan. Cahaya ilahi jiwa es, pejuang ki dari seluruh domain guntur tak berujung berseru kaget saat mereka menyaksikan sinar cahaya berkilau yang membawa aura dingin terbang dari lingkungan Nityan dan menghilang ke wilayah Ling Bing Yun. Retakan, es yang menjebak Nityan hancur dan dengan cepat menguap di bawah kekuatan api yang menyala-nyala. Dalam kabut yang naik, Nityan menatap Ling Bing Yun dengan bingung dan tegas sebelum mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda memiliki masalah dengan saya, Sekt Master Ling? Ling Bing Yun menggelengkan kepalanya, tidak. tatapan sengit secara bertahap memenuhi mata Nityan. Tapi setelah tiba, kamu, setelah memanggil Flame Dragon Armor dan tulang Star Behemoth dari dalam cincin pegangannya, dia mengunci matanya pada Ling Bing Yun dan berkata perlahan, termasuk kamu, I Soul Divine Sec memiliki tiga ahli domain sein akhir dan sekitar sepuluh ahli awal dan tengah. Pakar domain suci, di antara bawahanku, Si Ekian dan Master Blood Spirit berada di domain sein akhir. Saya pikir roh darah guru tidak akan kesulitan mengalahkan Anda dalam pertempuran. Si Ekian dan sekte dari sekte Guntur Surgawi, yang telah memasuki wilayah dewa, juga akan bertarung untukku saat dipanggil. Aku bisa membuatmu membunuh dan sekte Divine Eyes Soul mu dimusnahkan bahkan tanpa menggunakan kekuatan Ancient Fragmentary Star Palace, meskipun aku mungkin harus membayar mahal untuk melakukannya. Belum lagi aku juga bisa meminta teman-temanku dari sekte 5 Elemen dan Void Spirit Society untuk mengirim tetua mereka yang kuat untuk membantuku. Wajahnya menjadi gelap dan ganas, Nityan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di matanya dan ancaman dalam nada suaranya. Ekspresi Ling Bing Yun sedikit berkedip. Dengan tatapan agak muram di matanya, dia berkata, aku hanya ingin melihat sendiri apakah kecakapan pertempuranmu dilebih-lebihkan. Kamu pikir kamu siapa? Nityan bertanya dengan nada sarkastik. Apakah kamu pikir kamu kuyi atau cuyuan dari Heaven Spun Pavilion? Kamu pikir kamu begitu kuat sehingga kamu bisa bergerak melawanku bahkan tanpa mengungkapkan niatmu terlebih dahulu. Ling Bing Yun tidak tahu harus berkata apa. Ekspresinya berkedip-kedip. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok, seorang lelaki tua dan seorang wanita tua, buru-buru terbang dari kapal luar angkasa yang berlabuh. Keduanya berada di domain Sein Akhir. Yang tua ini adalah Han Kiong. Yang lama ini adalah Kong Suang Jing. Keduanya adalah tetua dari Aisoul Divine Sek. Mereka berasal dari generasi yang sama dengan Tuan Ling Bing Yun, tetapi telah terjebak di domain Sein Akhir selama berabad-abad. Sebaliknya, Ling Bing Yun, yang jauh lebih muda dari mereka, telah membuat terobosan cepat dalam kultifasinya dan bergabung dengan mereka di domain Sein yang terlambat. Di mata mereka, masa depan Aisoul Divine Sek terletak pada dirinya. Dia memiliki peluang bagus untuk menjadi sekte pertama mereka yang memasuki domain dewa dalam beberapa generasi terakhir. Apakah Aisoul Divine Sek akan dapat memulihkan kejayaannya dan bergabung kembali dengan jajaran sekte manusia yang kuat yang berada di urutan kedua setelah empat sekte besar akan bergantung padanya. Sementara itu, mereka tidak asing dengan temperamennya dan terkadang menganggapnya bermasalah. Namun, mereka tahu bahwa dia biasanya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Mereka hanya melakukan perjalanan ini ke sini karena Ling Bing Yun telah mendengar bahwa Nityan telah membantu Mokian Fan memasuki domain dewa dan tidak percaya sepatah kata pun dan dengan demikian datang untuk mencari verifikasi. Hanya saja mereka tidak mengharapkan Ling Bing Yun untuk mencari verifikasi dengan menguji kekuatan pertempuran Nityan sendiri. Kemudian, mereka tidak menganggap pendekatannya benar-benar tidak dapat diterima. Siapa yang mengira bahwa Nityan akan bereaksi begitu kuat? Kedengarannya seolah-olah Nityan bahkan siap untuk memanggil semua bawahannya dan kekuatan terpuji untuk membunuh Ling Bing Yun dan memusnahkan Ice Soul Divine Sek sekarang. Mereka berdua berpikir bahwa jika Nityan benar-benar mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Ice Soul Divine Sek terlepas dari sejarah panjang dan reputasinya yang tinggi di dunia manusia. Maka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa duduk dan menonton lebih lama lagi dan dengan demikian terbang dengan tergesa-gesa. Nityan, kita salah dalam insiden yang tidak menyenangkan ini. Tapi kami tidak bermaksud jahat. Yang kami inginkan hanyalah melihat apakah sebagai putra bintang yang paling terkenal Anda sekuat yang dikatakan orang-orang. Kami dapat menjamin bahwa Sekte kami tidak bermaksud menyakitimu. Itu tidak lain hanyalah sebuah tes kecil. Kami ingin meminta maaf kepada Anda dan menawarkan kompensasi kepada Anda. Kami harap Anda akan melupakan insiden kecil ini. Sebelum Ling Bingyun bisa mengatakan apa-apa, Han Kiong dan Kong Suang Jing, dua ahli domain Sein terlambat, sangat takut sehingga mereka meminta maaf berulang kali, berharap Nityan tidak membuat masalah besar dari insiden ini. Ini adalah Yin Singtian dari stream Clute Sword Seck, di sini untuk mengunjungi putra bintang Nityan. Sebuah suara yang bisa menembus logam dan batu pecah tiba-tiba bergema dari puncak gunung yang jauh di mana portal teleportasi skala besar berdiri. Suara itu menusuk seperti pedang. Meskipun pria itu masih ribuan kilometer jauhnya, suaranya tiba dalam sepersekian detik. Ekspresi Molly dan yang lainnya berkedip-kedip dengan keheranan dan kebingungan. Yin Singtian Terkejut, Mao Qingli bergumam pada dirinya sendiri, Yin Singtian adalah sekte saat ini dari sekte pedang stream Clute. Di antara sekte yang mempraktikan dao pedang, mereka mungkin yang paling terkenal kedua yang datang hanya setelah pavilion rentang surga. Patriark tua Yin Singtian itu juga berada di domain Sein yang terlambat, dan dia berasal dari generasi yang sama dengan Tuan Ling Bingyun. Pada saat ini, Han Kiong dan Kong Suang Jing menundukkan kepala mereka dan meminta pengampunan Ni Tian. Setelah mendengar bahwa Yin Singtian dari stream Clute Swatsek telah melakukan perjalanan jauh ke sini untuk bertemu Ni Tian, mereka juga tercengang. Mereka adalah rekan-rekan Yin Singtian, meskipun pria itu bahkan lebih tua dari mereka. Selama berabad-abad, Yin Singtian telah bersemangat mencari kesempatan untuk menerobos ke dalam domain Dewa. Ini karena dia akan mencapai akhir hidupnya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk segera memasuki domain Dewa, dia akan mati karena usia tua. Memperlihatkan, seperti aliran cahaya yang mulia, lusinan pedang terbang membentuk perahu kecil yang berlayar dengan seorang pria berjubah abu-abu berdiri di atasnya. Pria itu tampak kurus, tetapi sangat tinggi. Saat dia mendekat, niat pedang yang kuat menyebar ke seluruh langit dan bumi, merobek bahkan awan tebal-tebal di atas markas Sekte Guntur Surgawi menjadi serpihan. Langit cerah muncul kembali di atas Sekte Guntur Surgawi. Dalam sekejap, perahu kecil yang dibentuk oleh pedang tiba di depan Nityan. Yin Singtian berjubah abu-abu berhati-hati untuk berhenti dan meletakkan pedang terbang itu di tempat yang tidak jauh dari Nityan, sehingga dia tidak turun ke atas kepala Nityan, yang akan tidak sopan. Setelah mendarat, dia merapikan jubah dan rambutnya, dan kemudian berjalan menuju Nityan seperti seorang sarjana terpelajar. Berhenti bertatap muka dengan Nityan, dia menyapanya dengan hati-hati dalam etiket kuno, yang belum pernah dilihat Nityan sebelumnya, dan kemudian berkata, yang tua ini adalah Yin Singtian. Saya mendengar bahwa saudaramu dari Sekte Guntur Surgawi menerobos ke dalam domain dewa berkat bantuan Anda. Jadi saya melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini, berharap Anda akan membantu saya ketika saya mencoba untuk membuat terobosan saya ke dalam domain dewa. Jika Anda dapat membantu saya memasuki domain dewa, Sekte Pedang Strimklut akan menjadi pedang lain di tangan Anda. Tanpa basa-basi, Yin Singtian secara eksplisit mengungkapkan niatnya. Alasan mengapa dia sampai di sini begitu cepat adalah karena pernikahan telah mengikat klannya ke beberapa klan lain di domain guntur tak berujung. Kata yang dia terima dari klan-klan itu telah meyakinkannya bahwa ketika wilayah Mokianfan berada di ambang kehancuran, Nityan telah membalikkan situasi dan mengirimnya ke wilayah dewa. Dia hanya yakin tentang ini karena informan yang berhubungan darah itu telah menyaksikan ini secara pribadi. Ling Bingyun dari Ice Soul Divine Sekte telah bergerak untuk menguji kekuatan Nityan karena dia tidak memiliki informan seperti itu. Prajurit ki dari domain guntur tak berujung mulai mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Dia menggunakan Sekte Pedang Strimklut sebagai pengaruhnya agar Nityan membantunya memasuki domain dewa. Sektanya untuk dia memasuki domain dewa, ini sebenarnya kesepakatan yang menang. Saya tidak berharap Patriarki Yin begitu tegas. Han Kiong dan Kong Suang Jing yang memohon pengampunan Nityan tiba-tiba merasa malu. Anda, Yin Singtian menjadi kosong sesaat setelah melihat mereka. Kemudian, dengan asumsi mengetahui niat mereka, dia mengangguk pada Ling Bingyun dan berkata, Saya terkesan, Nak. Saya kira Anda juga mengetahui bahwa Nityan dapat membantu pembudidaya domain Sein yang terlambat memasuki domain dewa dan dengan demikian datang ke sini dari domain Frost Dingin, Kan. Ekspresi sedikit canggung muncul di wajah Ling Bingyun saat dia berkata, Tidak. Yin Singtian berasal dari generasi yang sama dengan tuannya dan telah terjebak di domain Sein akhir selama bertahun-tahun. Selain itu, mantra pedang yang dia latih sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan Ling Bingyun merasakan tekanan besar saat menghadapinya. Ekspresi bingung muncul di mata Yin Singtian. Tidak. Namun, dia dengan cepat kehilangan minat pada mereka yang berasal dari Ice Soul di Fine Seck, kembali memperbaiki Nityan Nityan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada konsekuensi yang begitu kuat setelah dia membantu Mokian Fan memasuki domain dewa dengan kristal kebenaran mendalam. Kristal kebenaran mendalam itu telah disempurnakan dari jantung paus pemakan guntur kelas 10, yang setuju dengan atribut kultifasi Mokian Fan. Namun, Yin Singtian di depannya ini berlatih mantra pedang. Yah, Nityan pikir dia harus menjelaskan. Tidak ada terburu-buru. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk memikirkannya? Yin Singtian berkata dengan ekspresi pengertian. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, aku akan mengerti. Lagipula aku tidak punya banyak waktu lagi. Saya mungkin juga mengambil gambar. Apakah saya berhasil atau tidak, tidak akan ada penyesalan. Terlihat raut sedih di wajahnya. Tidak banyak waktu tersisa, pikir Nityan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia diam-diam memeriksa Yin Singtian dengan kekuatan garis keturunannya, dan menemukan bahwa sekte dari sekte pedang stream klut ini menghadapi masalah yang sama yang dihadapi oleh roh darah guru dia hampir habis masa hidupnya. Hidup? Ekspresi yang berarti muncul di wajah Nityan saat sebuah ide datang kepadanya. Pria itu berada di domain Sein Akhir dan mempraktikkan mantra pedang. Dan sektenya memiliki kekuatan cadangan yang dalam. Sebaiknya aku belajar lebih banyak tentang temperamennya. Jika saya dapat memenjarakan jiwanya dan memperpanjang umurnya seperti yang saya lakukan dengan roh darah guru. Mata Nityan secara bertahap menyala. Oke, izinkan saya untuk memikirkannya, kata Nityan. Karena situasimu agak rumit, aku tidak bisa memberimu janji sekarang. Tentu saja, jawab Yin Singtian cepat. Sehat, Nityan kemudian menoleh ke arah Ling Bingyun, Han Kiong, dan Kong Suang Jing lagi dan berkata, hal antara Sekte Master Ling dan aku ini tidak mudah ditangani. Lagipula, bukan kalian berdua yang harus meminta maaf. Ekspresi Han Kiong dan Kong Suang Jing berkedip. Ini membuat mereka sakit kepala. Mereka tahu betul bahwa meskipun mudah bagi mereka untuk meminta maaf, sangat sulit bagi Ling Bingyun untuk meminta maaf kepada siapapun. Aura dingin memenuhi mata Ling Bingyun saat dia berkata, Istana Bintang Fragmentaris kuno tidak sekuat itu lagi, dengan ketiga belas domain bawahannya memberontak dan Sekte serta tetuanya hilang. Anda seharusnya sibuk memadamkan api untuk Sekte Anda sekarang, tetapi sebaliknya Anda menganggur dan membuat musuh. Mengapa Anda tidak mengakhiri masalah Anda dengan Sekte Primal yang sebelum menuntut agar saya meminta maaf kepada Anda. Dengan kata-kata ini, dia berbalik dan terbang menuju kapal luar angkasa S yang berlabuh, mengabaikan penolakan Han Kiong dan Kong Suang Jing. Ni Tian? Um, Han Kiong tergagap dengan ekspresi canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Ni Tian mengeluarkan harum dingin, baiklah. Saya akan mengunjungi Sekte Master Ling setelah saya mengakhiri pemberontakan Sekte Primal Yang. Namun, semuanya akan berbeda kalau begitu. Baik Han Kiong dan Kong Suang Jing sama-sama pusing dengan situasi ini. Namun, karena Ling Bing Yun adalah Sekte Mereka, mereka berpikir bahwa mereka sebaiknya tidak berselisih dengannya di depan orang lain. Oleh karena itu, mereka harus meminta maaf kepada Ni Tian lagi sebelum segera kembali ke kapal luar angkasa S. Gadis dari Sekte Jiwa S ilahi itu bertindak dengan sengaja lagi, pikir Yin Sing Tian pada dirinya sendiri, melihat kapal luar angkasa S di kejauhan. Saat kapal luar angkasa Isol Divine Sek hendak pergi, dua suara tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Ini adalah Sekte Roh Surgawi, di sini untuk mengunjungi Putra Bintang Ni Tian. Sekte Hukum Kuno ingin bertemu Ni Tian. Mereka begitu bergema dan jelas sehingga setiap prajurit Ki di sekitar Sekte Guntur Surgawi menangkap setiap kata dari mereka. Han Kiong terjatuh saat dia mendarat di kapal luar angkasa S, ekspresinya semakin suram. Sekte Roh Surgawi dan Sekte Hukum Kuno di dalam lengkungan yang luas dari kapal luar angkasa S, sebuah getaran menjalari tubuh tua Kong Suang Jing yang keriput, ekspresinya berkedip-kedip. Sekte Roh Surgawi dan Sekte Hukum Kuno Pada saat ini, Han Kiong memasuki ruangan. Langkahnya semakin gelisah karena kedatangan kedua kekuatan itu. Sekte Roh Surgawi dan Sekte Hukum Kuno mungkin tidak memiliki sejarah sepanjang Sekte Jiwa S. Namun, mereka sekarang sama kuatnya dengan mereka, jika tidak lebih. Kedua sekte itu memiliki beberapa ahli domain sein yang terlambat. Kedua sekte mereka memiliki peluang bagus untuk memasuki domain dewa. Satu-satunya alasan mengapa mereka belum mencoba adalah karena meskipun mereka telah mempersiapkan diri sejak lama, mereka masih belum cukup percaya diri, dan sedang mencari cara terbaik dan teraman untuk membuat terobosan. Setelah Yin Singtian menjadi presiden, tidak sulit bagi Han Kiong dan Kong Suang Jing untuk menebak niat Sekte Roh Surgawi dan Sekte Hukum Kuno. Ni Tian adalah jawaban yang jelas. Saya khawatir kata yang kami terima saat kami melewati domain guntur tak berujung tidak berbohong, kata Han Kiong dengan senyum pahit. Kami pikir tidak mungkin bagi Ni Tian untuk membantu Mokian Fan menerobos ke dalam domain dewa. Tapi sikap Yin Singtian dan kedatangan Sekte Roh Surgawi dan Sekte Hukum Kuno telah membuktikan bahwa kami salah. Saya kira Ni Tian sebenarnya adalah alasan mengapa Mokian Fan berhasil memasuki domain dewa. Kong Suang Jing sedikit menganggup dan berkata, bagaimanapun, Sekte kami tidak memiliki banyak koneksi ke domain guntur tak berujung seperti Sekte Pedang Strimklut. Dapat dimengerti bahwa kami memiliki keraguan tentang informasi yang kami terima. Hanya itu, dengan kata-kata ini, dia melirik ke ruang rahasia yang tembus pandang dan berkilau yang terhubung ke kamar ini dan dilingkup iao radingin. Sosok Ling Bing Yun yang montok, Putri Dewa Jiwa S, mengjulang di balik dinding S. Han Kiong menghela nafas pelan sebelum menatapnya dengan penuh arti dan berbisik, mari kita coba yang terbaik untuk membujuknya setelah kita kembali dan lihat apakah kita dapat menemukan seseorang untuk berbicara dengan Nityan. Mempertimbangkan status dan pengaruhnya saat ini, jika dia benar-benar memutuskan untuk melakukan hal sembrono seperti itu, aku ragu kita akan menang. Ya, Kong Suang Jing setuju. Koma, di atas puncak gunung tempat markas Sekte Guntur Surgawi berada. Dua sosok terbang, pendatang baru adalah Sekte dari Sekte Roh Surgawi, Zhang Kiling, dan Sekte dari Sekte Hukum Kuno, Wan Fa. Keduanya berada di domain Sein Akhir, hanya selangkah lagi untuk memasuki domain Dewa. Seperti Yin Singtian, mereka juga ahli terkenal, yang namanya telah tersebar di banyak domain manusia. Bahkan empat Sekte besar tidak bisa membuat mereka tunduk dan melayani sebagai Sekte bawahan mereka. Banyak putra bintang dari Istana Bintang terpecah-pecah kuno dan anak-anak ilahi dari Sekte 5 Elemen telah menemukan Yin Singtian, Zhang Kiling, dan Li Wan Fa, dan membuat penawaran yang bagus sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Namun, ketiga ahli yang bangga ini telah menolak semuanya. Mereka berbagi temperamen Patriark Surga Murni sampai batas tertentu, tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka sebenarnya cukup kuat untuk bangga, atau bahkan sombong. Mereka semua memiliki beberapa ahli domain Sein yang terlambat, dan telah menghasilkan ahli domain Dewa dalam sejarah mereka. Di era ketika mereka dipimpin oleh para ahli domain Dewa, kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah Istana Bintang Fragmentaris Kuno dan Sekte Besar Lainnya. Patriark Yin, Zhang Kiling dan Li Wan Fa melihat Yin Singtian saat mereka perlahan turun di puncak gunung. Ekspresi berkedip sedikit, mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Yin Singtian menjulurkan dadanya dan menunjuk Ni Tian. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah putra ketujuh dari Bintang Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Ni Tian. Zhang Kiling dan Li Wan Fa membungkuk sedikit setelah mendengar ini. Saya sudah lama mendengar cerita tentang betapa luar biasanya putra bintang ketujuh. Sekarang setelah saya akhirnya bertemu dengan Anda, saya dapat melihat bahwa orang-orang tidak berbohong. Saya Zhang Kiling, Sekte saat ini dari Sekte Roh Surgawi. Namamu yang agung telah lama bergema di telingaku, Ni Tian. Aku selalu ingin bertemu denganmu, tapi tidak bisa, karena biasanya aku tidak bisa mengetahui keberadaanmu. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Anda saat ini berada di domain guntur tak berujung, kami memutuskan untuk mengunjungi Anda. Nama saya Li Wan Fa, dan saya adalah Sekte saat ini dari Sekte Hukum Kuno. Zhang Kiling dan Li Wan Fa bergantian memperkenalkan diri secara proaktif dan hangat. Ni Tian telah mendengar melalui cara yang berbeda bahwa, seperti Yin Sing Tian, keduanya juga memiliki status tinggi dan senioritas tinggi di seluruh domain manusia tingkat lanjut. Sebagai ahli domain Sein yang terlambat, Yin Sing Tian, Zhang Kiling, dan Li Wan Fa sama kuatnya dengan penatua Wei Lai dari Istana Bintang Fragmen Kuno. Karena itu, dia menyembunyikan kesombongannya dan memperlakukan mereka dengan hormat. Baik Zhang Kiling maupun Li Wan Fa sama-sama tersenyum tipis. Tidak seperti Yin Sing Tian, yang secara eksplisit menyatakan niatnya saat tiba, mereka mengobrol hangat dengan Ni Tian, dan mengundangnya untuk mengunjungi domain mereka kapanpun dia punya waktu. Ni Tian melihat melalui niat mereka. Rupanya, mereka tidak sepenuhnya yakin tentang apa yang telah terjadi, dan karenanya ingin mengkonfirmasinya dengan Mokian Fan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka berbicara dengan orang-orang dan berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Zhang Kiling dan Li Wan Fa masih jauh dari akhir masa hidup mereka. Mungkin itu sebabnya mereka tidak tampak bersemangat untuk menerobos ke dalam domain dewa seperti yang dilakukan Yin Sing Tian. Lagi pula, mereka masih punya waktu. Dua hari berlalu, kruumbel, kolam guntur di lautan awan tiba-tiba naik ke langit tertinggi dan bergabung dengan penghalang alam. Pada saat yang sama, sambaran petir tebal dengan cepat berkumpul di awan, mengambil bentuk raksasa yang tingginya hampir seribu meter dan terbuat dari petir yang mengamuk. Itu tampak seperti dewa petir dan guntur yang perkasa. Mo King Lei menangis bahagia. Seorang idola dharma. Idola dharma yang lengkap. Surga memberkati sekte guntur surgawi. Ayahku akhirnya memasuki domain dewa. Mo Li, yang berdiri di sampingnya, sangat emosional. Dia, dia benar-benar memasuki domain dewa dan memadatkan idola dharma yang lengkap. Yin Sing Tian bergumam dengan suara rendah, nyala api keheranan membara di matanya. Memperlihatkan, dalam sepersekian detik, idola dharma yang tampak seperti dewa petir dan guntur menyusut menjadi bentuk sejati Mo Kian Fan. Kemudian, seperti sambaran petir yang membelah langit, dia jatuh dari kedalaman awan dan mendarat tepat di depan Mo Kian Fan dan Mo Li. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berlutut ke arah Nityan. Saya, Mo Kian Fan, sekte dari sekte guntur surgawi dan kepala klan dari klan Mo, terima kasih atas bantuan tepat waktu Anda. Mulai sekarang, sekte petir surgawi dan klan Mo akan menerima tugas apapun yang Anda berikan kepada kami sebagai tanggung jawab kami sendiri. Kata-katanya praktis mengemakan jaminan Mo Li dari sebelumnya. Nityan buru-buru melangkah maju dan membantu Mo Kian Fan berdiri, Anda dipersilahkan. Grand Elder kami memberi saya bantuan yang signifikan, dan dia dari klan Anda. Itu benar bahwa saya melakukan apa yang saya bisa untuk membantu Anda. Juga, kebetulan saya sampai di sini ketika Anda berada di tengah-tengah terobosan Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Mo Kian Fan berkata dengan ketegasan yang bisa memotong paku dan memotong besi, aku akan pergi ke sekte primal yang bersamamu. Mereka sering menunggangi sekte saya sebelumnya. Sekarang saya telah memasuki domain dewa, jika mereka menolak untuk bekerja sama, maka sudah waktunya saya menyelesaikan hitungan lama kami dengan mereka. Sambil tersenyum, Nityan berkata, dengan bantuanmu, masalah kami dengan sekte primal yang harus diselesaikan dengan mudah. Mo Kian Fan segera membuat pengaturan, menuntut agar setiap ahli domain sein dari sekte Guntur Surgawi dan klan Mo melapor ke lokasinya, dimanapun mereka berada. Melihat ini, Yin Xing Tian, Zhang Qi Ling, dan Li Wan Fa bertukar pandang, dan kemudian menyatakan minat mereka untuk bergabung dalam perjalanan mereka ke sekte primal yang dan mengetahui situasinya. Di alam matahari merah di domain primal yang, dimana sekte primal yang berada. Tujuh matahari yang ganas menggantung tinggi di langit, membuat bumi kering dan penuh retakan. Seperti pegunungan merah, istana megah-megah yang tingginya ratusan meter berdiri dalam formasi tertentu di tengah gurun yang luas. Tampaknya istana-istana merah tua dapat menyerap kekuatan trik matahari dan menyimpannya di dalamnya. Binatang api bumi yang besar bisa terlihat berjongkok di bawah istana-istana itu, dengan sebagian besar tubuh mereka terkubur di pasir. Dengan mulut raksasa mereka, mereka menghirup aura api yang terbang keluar dari dinding batu istana. Sebagian besar earth flame bis berada di kelas tujuh, dengan beberapa di kelas delapan. Sementara itu, Sun Sparrow berkicau riang dari waktu ke waktu, berdiri di atas atap istana. Bakat garis keturunan mereka yang unik memungkinkan mereka untuk menyerap kekuatan api dari matahari dengan bantuan primal yang sekte primal yang heavenly grand formation. Biasanya, Sun Sparrow dan earth flame bis hanya hidup di alam dengan kekuatan api yang kaya. Meskipun Sun Sparrow jauh lebih kecil dari earth flame bis, sun flame sejati yang mereka saring bahkan lebih ganas daripada earth flame yang disempurnakan oleh earth flame bis. Puncak gunung batu berwarna darah dalam bentuk piramida berada di utara markas sekte primal yang. Itu adalah tempat yang digunakan sekte primal yang untuk memenjarakan pemberontak sekte atau penjahat kriminal di domain primal yang. Di bagian luar puncak gunung yang mulus tergantung banyak kandang besar yang telah ditempa dari berbagai jenis logam. Masing-masing digunakan untuk menahan satu tahanan. Utra bintang kelima, Fang Yuan, dan bawahannya terlihat di penjara di beberapa kurungan dekat puncak gunung. Mereka semua telah dipaksa untuk meminum pil penekan laut spiritual, dan dengan demikian tampak layu dan lesu. Di bawah terik matahari, Fang Yuan dan bawahannya tampak seperti udang rebus, merah dan meneteskan keringat. Ada sebuah altar batu kecil di atas puncak gunung berbentuk piramida, di mana duduk seorang pemuda besar yang terbuka dari pinggang ke atas. Pola merah tua yang tampak seperti tato menutupi bagian atas tubuhnya yang penuh dengan otot-otot menonjol, yang memberinya tampilan misterius. Memperlihatkan, Sun Sparrow kelas 8 tiba-tiba terbang dan mendarat dengan patuh di bahunya. Itu mulai berkicau dalam volume rendah. Mata pemuda itu terbuka, dengan dua kumpulan api yang mengamuk di kedalaman pupil matanya. Dengan mendengus dingin, dia mengerutkan kening dan berkata, Putra Bintang Ketujuh sedang dalam perjalanan ke Sekte Primal Yang. Nitian juga merupakan bibrida, dan tampaknya menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Namun, dia hanya di alam jiwa. Jika dia belum memasuki domain void, sedikit penghinaan muncul di sudut mulutnya. Ledakan, dia bangkit dan meledak menjadi bola api sebelum turun ke kandang tempat Fang Yuan di penjara. Di dalam kandang, Fang Yuan meneteskan keringat. Saat dia melihat pria itu berhenti di udara tepat sebelum kandangnya, dia berteriak dengan marah, Ki Jiao Yang, beraninya kamu memenjarakanku. Tanda seru, apakah Anda tahu malapetaka seperti apa yang Anda bawa ke Sekte Anda dengan melakukan ini? Ki Jiao Yang tertawa liar, bencana. Jangan bilang kalau menurutmu Istana Bintang Fragmentaris Kuno masih bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia manusia. Tidakkah Anda bertanya-tanya mengapa semua 13 domain bawahan dari Istana Bintang Fragmentaris Kuno bangkit dalam pemberontakan pada saat yang sama? Anda pikir itu kebetulan? Siapa yang diam-diam memberimu perintah? Fang Yuan bertanya dengan nada berat. Kesombongan liar memenuhi wajah Ki Jiao Yang saat dia berkata, tidak akan lama sebelum kamu mengetahuinya sendiri. Omong-omong, saya baru saja mendapat kabar bahwa putra ketujuh dari Bintang Ni Tian sedang dalam perjalanan ke sini. Aku menunggu dan menunggu, bertanya-tanya penatua mana yang akan mereka kirim. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan mengirimnya? Ekspresi Fang Yuan berkedip dengan takjub, Ni Tian. Dia melihat ke atas. Dia akan segera dipenjara di sini, sepertimu. Jika seseorang tidak menuntut Anda Sons of the Stars tetap hidup, Anda dan Ni Tian harus mati. Dengan kata-kata ini, Ki Jiao Yang kembali ke puncak gunung, di mana dia kembali mengumpulkan kekuatan api dan menyempurnakan garis keturunannya dengan itu. Koma, memperlihatkan, memperlihatkan, memperlihatkan. Beberapa hari kemudian, beberapa sosok melesat dari istana yang jauh seperti garis-garis api yang ganas. Seolah-olah sungai api menyebar di langit menuju lokasi Ki Jiao Yang. Melihat sosok-sosok yang berhenti di depannya, Ki Jiao Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Sekte, sesepuh, mengapa kamu di sini? Menurut Sun Sparoku, Ni Tian berangkat ke sini sendirian. Apakah aku salah? Sekte dari Sekte Primal Yang, Wu Zuri berkata dengan wajah muram, tidak, dia tidak sendirian sekarang. Ki Jiao Yang menjadi kosong sesaat sebelum bertanya, siapa yang bergabung dengannya. Tuan Roh Darah, Si E Kian, dan bawahan Domain Sein lainnya. Hehehe, selama kita di sini dan dilindungi oleh formasi mantra besar kita, apa yang bisa dilakukan musuh Domain Sein, tidak peduli berapa banyak. Dengan kata-kata ini, dia melirik ke bawah-kebawahan Domain Sein Fang Yuan yang telah dimasukkan ke dalam kandang tetangga. Itulah yang akan terjadi pada mereka. Bawahan Domain Sein dari Fang Yuan telah dibakar oleh kekuatan ganda dari api matahari dan api bumi yang dilepaskan oleh formasi mantra agung Sekte Primal Yang dan akhirnya ditangkap hidup-hidup. Sebagai sekte yang telah menghasilkan ahli Domain Dewa dalam sejarah panjang mereka, Sekte Primal Yang memiliki kekuatan cadangan yang dalam, dan formasi agung Primal Yang surgawi mereka dihormati oleh semua sekte besar manusia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa siapapun yang belum mencapai Domain Dewa akan memiliki semua kekuatan spiritual mereka terkuras dan disempurnakan oleh formasi mantra besar dan menjadi tawanan jika mereka berani memasukinya. Faktanya, formasi mantra besar ini adalah salah satu alasan mengapa Sekte Primal yang begitu berani. Mo Kian Fan dari Sekte Petir Surgawi akan datang bersamanya, kata Hu Zuri dengan nada berat. Mo Kian Fan, Ki Ji Aoyang mendecakan lidahnya dan tertawa mengejek. Aku dengar dia mencoba memasuki Domain Dewa akhir-akhir ini. Jangan bilang kalau menurutmu dia benar-benar bisa melakukannya, Sekt Master. Apakah kita diancam oleh seorang pria yang takut dengan upaya terburu-buru untuk terobosan oleh Iblis Guntur Yuan Ji Uchuan? Dia, kata Hu Zuri dengan susah payah. Dia benar-benar berhasil. Akhirnya, sedikit ketakutan muncul di wajah Ki Ji Aoyang, itu tidak mungkin. Mengingat pemahaman saya tentang dia, tidak mungkin dia bisa menembus ke dalam Domain Dewa. Hu Zuri menghela nafas. Ya, saya juga berpikir bahwa Mo Kian Fan bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk berhasil. Namun, hal-hal tak terduga selalu terjadi. Son of the Stars ni Tian entah bagaimana membantu membalikkan situasi, memungkinkan dia untuk memasuki Domain Dewa. Setelah itu, Sekte Guntur Surgawi secara khusus menyegel berita itu untuk keuntungan kita. Itu sebabnya kami tidak menerima kabar bahkan setelah sekian lama. Sebaliknya, banyak sekte lain yang tidak memiliki masalah dengan Sekte Guntur Surgawi mengetahui tentang apa yang terjadi sejak lama. Leluhur seperti Yin Sing Tian, Zhang Kiling, dan Li Wan Fa bahkan pergi ke Sekte Guntur Surgawi segera setelah mereka mendapat berita. Dan aku mendengar bahwa mereka semua dalam perjalanan ke Sekte kita. Mungkin tidak akan lama sebelum mereka tiba. U Zuri tampak agak khawatir. Apakah itu baru saja gelap? Seorang tetua dari Sekte Primal yang tiba-tiba bertanya, tanpa sadar mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, orang lain berseru. Hari tidak gelap, tetapi kapal luar angkasa ada di sini dan menghalangi matahari. Setelah mendengar ini, semua orang menyentakkan kepala mereka ke atas, dan melihat beberapa kapal luar angkasa kuno yang tampak seperti binatang kuno raksasa tiba di sungai berbintang tepat di luar alam matahari merah, menghalangi matahari. Sekte Guntur Surgawi Sekte Petir Surgawi ada di sini untuk menyerang kita. Itu pasti Nityan dan Mo Kian Fan. Seruan keluar dari mulut para tetua Sekte Primal yang saat mereka bersiap untuk berperang. U Zuri merenung sejenak sebelum berkata, Sekte Petir Surgawi bukanlah kekuatan bawahan dari istana bintang fragmentaris kuno. Biasanya, mereka tidak akan menjulurkan leher mereka untuk Nityan. Namun, jika Nityan benar-benar membantu Mo Kian Fan memasuki domain dewa. Dia ragu-ragu apakah mereka harus menyerbu ke sungai berbintang untuk menghadapi mereka dalam pertempuran sebelum kapal luar angkasa Sekte Guntur Surgawi menetap. Sementara itu, di salah satu kapal luar angkasa Sekte Petir Surgawi, Nityan dan Mo Kian Fan berdiri berdampingan dan menatap alam yang dipenuhi aura kemerahan tempat markas Sekte Primal yang berada. Nityan, apakah kita bernegosiasi dengan mereka dulu atau? Mo Kian Fan bertanya dengan suara rendah. Yin Sing Tian, Zhang Kiling, dan Li Wan Fa, bersama dengan banyak tetua dari klan Mo dan Sekte Guntur Surgawi, menatap Nityan, menunggu keputusannya. Bombardir penghalang alam, tidak ada negosiasi, kata Nityan. Mo Kian Fan terkejut, kita akan bertarung tanpa negosiasi. Bukankah Fang Yuan dan bawahannya dipenjarakan oleh Sekte Primal Yang? Jika mereka berani membunuh mereka, mereka pasti sudah melakukannya. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang, kata Nityan dengan tekat. Sekarang, mari kita mulai. Jika ada orang dari Sekte Primal yang muncul dari bawah sana, bunuh mereka tanpa pertanyaan apapun. Mo Kian Fan merenung dalam diam selama beberapa detik sebelum berkata, mengerti. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pilar tebal petir meledak dari haluan runcing Sekte Guntur Surgawi dan kapal luar angka saklanmu. Seperti naga petir dari zaman kuno yang melepaskan belenggu mereka, mereka menghantam langsung ke lautan aura yang melindungi alam matahari merah. Di bawah pemboman pilar petir, lautan aura mulia, yang merupakan penghalang alam dari alam matahari merah, ternyata rapuh seperti kertas, karena langsung menjadi penuh dengan lubang. Di alam matahari merah, lautan petir dan guntur sepertinya membanjiri langit, dengan petir yang menghancurkan terus-menerus berkedip di atas kepala. Di berbagai belahan dunia, sambaran petir setebal puluhan meter dan panjang ribuan meter jatuh dari langit, seolah menembus seluruh alam. Ledakan, kruumbel, tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang di setiap sudut alam matahari merah. Di daerah terpencil yang tidak dilindungi oleh istana Sekte Primal Yang, tanahnya hangus karena sambaran petir dan puncak gunung yang tinggi roboh saat dibombardir. Tanah terbuka yang luas menjadi penuh dengan lubang yang dalam. Banyak dari binatang roh yang dikaitkan dengan api dan unggas yang dibawa kembali oleh Sekte Primal yang dari domain lain selama ratusan ribu tahun terakhir dilalap petir dan menjadi abu. Rengekan kesakitan memenuhi setiap sudut alam matahari merah. Di atas puncak gunung berbentuk piramida, Wuzuri gemetar karena marah. Sekte Guntur Surgawi, beraninya mereka, gumpalan api matahari yang sebenarnya terbang keluar dari sudut matanya untuk membungkusnya dengan api yang mengamuk. Para tetua dari Sekte Primal yang tersentak kaget saat mereka melihat ke langit. Ketika Fang Yuan pertama kali tiba dengan bawahannya, dia telah mencoba cara damai sebelum menggunakan kekuatan. Siapa yang mengira bahwa Putra Bintang Ketujuh Nitian akan berani memerintahkan kapal luar angkasanya untuk membombardir alam matahari merah pada saat kedatangan, sementara mereka memiliki Fang Yuan dan bawahannya sebagai tahanan mereka. Pengeboman yang tidak bermoral seperti itu kemungkinan besar akan merusak fondasi alam matahari merah. Karena alam matahari merah adalah basis di mana Sekte Primal yang telah dibangun, jika kerusakan permanen terjadi padanya, seluruh fondasi Sekte Primal yang mungkin akan terguncang. Uzuri mengamuk saat dia meletakkan tangannya di udara dan memerintahkan lawan. Melawan. Segera setelah itu, kapal luar angkasa milik Sekte Primal yang naik ke langit dari gurun terbuka yang luas di mana markas Sekte Primal yang berada. Semuanya telah ditempa dari bahan spiritual berharga yang dikaitkan dengan api dan memiliki formasi mantra yang sangat indah yang dibangun di dalamnya, yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk menyalurkan kekuatan api dari matahari dan inti bumi, tetapi juga berjalan di atas batu roh yang dikaitkan dengan api sebagai dengan baik. Setiap kapal luar angkasa diliputi api yang mengamuk saat mereka berlayar ke langit. Di sungai berbintang, ekspresi Mokian Fan tidak berkedip sedikit pun saat dia melihat melalui penghalang alam yang robek ke kapal luar angkasa yang masuk yang tampak seperti bola api raksasa. Sekte Primal yang telah meluncurkan serangan balik. Di samping, Yin Sing Tian, Li Wan Fa, dan Zhang Kiling tetap diam. Mereka tidak bisa tidak melirik Nityan dari waktu ke waktu. Sedikit ketakutan dan kegelisahan muncul di kedalaman mata mereka. Awalnya, mereka mengira Nityan pertama-tama akan mencoba menekan Sekte Primal yang untuk membebaskan para tahanan dan melanjutkan status mereka sebagai pasukan bawahan yang taat hukum dengan kekuatan domain Dewa Mokian Fan. Siapa yang mengira bahwa dia akan memberikan perintah yang begitu kejam bahkan sebelum menginjakan kaki di tanah Sekte Primal yang perasaan rumit muncul di hati Yin Sing Tian. Domain Primal yang adalah salah satu dari 13 domain bawahan istana bintang fragmentaris kuno. Dengan melakukan ini, apakah dia mencoba memaksa Sekte Primal yang ke jalan pemberontakan ini? Li Wan Fa melirik Nityan dan juga berpikir dalam hati, cara kejam seperti itu, ini sangat berbeda dari semua rumor tentang dia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah berakselerasi sebentar, kapal luar angkasa Primal yang Sekte akhirnya memasuki jarak tembak kapal luar angkasa Sekte Guntur Surgawi. Nityan tidak perlu memberikan instruksi, Mokian Fan, yang telah mengambil keputusan, memberi perintah, tembak mereka. Pilar kekuatan penerangan kemudian menembak haluan kapal luar angkasa. Kapal luar angkasa dari Sekte Guntur Surgawi dan Sekte Primal yang menarik kekuatan melalui formasi mantra bawaan mereka dan saling membombardir dengan kilat dan api yang mengamuk. Murid-murid Sekte Primal yang menatap ke atas dan melihat lautan petir berbenturan dengan kumpulan api di kedalaman langit menimbulkan ledakan hebat. Itu mulia, tapi penuh bahaya. Saat kapal luar angkasa bertukar serangan, Nityan memanggil kapal bintangnya dan melompat dengan ringan ke atasnya, ke Sekte Primal Yang. Pada saat berikutnya, kapal bintang melesat menuju markas Sekte Primal Yang. Mokian Fan, Moli, pakar domen lainnya dari Sekte Guntur Surgawi dan Klan Mo, bersama dengan Yin Singtian, Li Wan Fa, dan Zhang Kiling, semuanya mengaktifkan domen mereka saat mereka menyerbu melalui zona pertunangan kapal luar angkasa menuju Sekte Primal Yang. Markas besar, setelah domen para ahli ini menyebar, mereka secara otomatis menetralkan dan melindungi mereka dari gelombang ledakan yang diciptakan oleh bentrokan antara kapal luar angkasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, seperti bintang jatuh dan meteor yang terbakar, satu demi satu sosok buram jatuh dari langit, diselimuti domen mereka. Ekspresi Wuzuri berkedip saat dia mengangkat tangannya dan berteriak di bagian atas paru-parunya, formasi agung primal yang surgawi. Begitu dia melakukannya, istana megah yang terletak di tengah gurun berubah menjadi merah dan panas seperti besi yang dipanaskan. Suara gemuruh aneh datang dari kedalaman bumi. Jauh di bawah permukaan bumi, api yang sangat deras berkobar melalui saluran-saluran tertentu ke dalam istana. Pada saat yang sama, nyala api yang ganas yang diambil istana selama ribuan tahun terakhir meledak. Earthflame dan Sunflame bertemu dan menyatu di dalam istana. Cahaya merah yang tampak seperti cahaya pagi dengan cepat naik dan menyelimuti seluruh sekte primal yang meskipun mulia, cahaya seperti itu adalah campuran dari berbagai jenis kekuatan api penghancur dan cukup kuat untuk mereduksi apapun di dunia ini menjadi abu, berwujud atau tidak berwujud. Molly merasakan dengan kesadaran jiwanya saat dia jatuh menuju padang pasir. Pada saat berikutnya, percikan api menyembur di kedalaman matanya, aura api yang mengerikan. Ekspresinya berkedip dengan takjub saat dia buru-buru menarik kesadaran jiwanya dan berseru, formasi agung primal yang surgawi memang perkasa. Saya hanya mencoba merasakannya dengan kesadaran jiwa saya dan pikiran saya tersiram air panas. Ah, 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 banyak ahli domain Sein dari sekte Guntur surgawi dan klan Mo harus menarik kekuatan dari domain mereka untuk menekan kekuatan api aneh yang menyerang lautan kesadaran mereka. Seperti Molly, mereka juga mencoba merasakan formasi mantra besar saat mereka jatuh dari langit. Jangan mencoba untuk memahami kedalaman dari primal yang heavenly grand formation dengan kesadaran jiwamu. Mo Kian Fan memanggil Formasi mantra agung ini dibangun oleh seorang patriark yang tak tertandingi dari sekte primal yang berusia setelah kemajuannya ke domain dewa. Dia adalah keajaiban dalam formasi mantra untuk memulai. Formasi mantra besar yang dibuat olehnya pasti sangat kuat. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan penuh untuk melawan formasi menakjubkan yang tak tertandingi ini, apalagi kamu. Formasi mantra agung ini adalah bagian dari alasan mengapa sekte primal yang berani bangkit menentang istana bintang fragmentaris kuno. Para ahli dari sekte guntur surgawi dan klan Mo semuanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Pada saat ini, Wu Zuri naik ke langit dari puncak gunung berbentuk piramida, diselimuti domain apinya, itu cukup dekat. Dia berhenti di udara, di mana bagian bawah domain apinya tetap terhubung kekubah formasi mantra agung kuno sekte primal yang, dan dia menghadapi Mo Kian Fan, Nityan, dan yang lainnya secara horizontal. Setelah dia, para ahli lain juga bangkit, diselimuti domain api mereka. Mereka semua adalah tetua domain saint dari sekte primal yang dengan status bangsawan. Domain api mereka juga melayang di primal yang heavenly grand formation, sambil tetap terhubung dengannya, seolah-olah mereka memanfaatkan kekuatan ilahi dari formasi grand spell. Hem, mata Mo Kian Fan tiba-tiba melebar, puluhan busur listrik terbang keluar dari matanya untuk mengelilingi Wu Zuri dan para tetua sekte primal yang, seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Tidak heran formasi mantra agung ini terkenal di seluruh dunia manusia, dan bahkan empat sekte besar mengagumi keajaibannya. Mo Kian Fan murah hati dengan pujiannya. Dikatakan bahwa bahkan kepala sekte elemen api pernah mengunjungi sekte Anda dan menunjukkan keajaibannya yang tak tertandingi. Sebelumnya, alih-alih saya datang ke sini, Anda biasanya pergi ke domain of and the last thunder. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya mengunjungi sekte Anda, ini pertama kalinya Anda mengaktifkan formasi mantra besar untuk saya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Mo Kian Fan telah mengunjungi sekte primal yang berkali-kali dalam upaya untuk mencegah kedua sekte menjadi tidak cocok seperti api dan air. Karena dia berada di wilayah Sein saat itu, sekte primal yang bahkan tidak merasa perlu untuk mengaktifkan formasi mantra besar. Mereka berasumsi bahwa jika Mo Kian Fan berani mencoba sesuatu, ahli mereka yang kuat akan cukup kuat untuk mengalahkannya. Uzuri mengeluarkan harum dingin dan berkata, siapapun yang belum memasuki domain dewa tidak layak bagi kita untuk mengaktifkan formasi agung primal yang surgawi. Seperti yang Anda ketahui, kekuatan formasi mantra besar ini terakumulasi dalam jangka waktu yang sangat lama, jadi kami biasanya tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Selamat atas kemajuan Anda ke domain dewa, sekte mastermu. Saya harus mengatakan bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik menunjukkan kekuatan Anda, berbaris di sekte saya segera setelah Anda memasuki domain dewa. Mo Kian Fan menunjuk Ni Tian. Aku datang ke sini karena dia mendengar ini, Wu Zuri dan yang lainnya, yang sudah lama melihat Ni Tian, berbalik untuk menatapnya. Namun, Ni Tian, yang berdiri di atas starboardnya, tidak melihat ke belakang ke arah mereka. Sebagai gantinya, dia melihat ke bawah melalui kubah yang megah di Fang Yuan, yang dipenjara di dekat puncak-puncak gunung berbentuk piramida. Ni Tian, Fang Yuan mencoba meneriakan namanya, tetapi suara yang keluar dari mulutnya ternyata serendah dengungan lalat. Dipaksa meminum pil penekan laut spiritual dan diterpas sinar matahari begitu lama, dia menjadi sangat lemah. 1220 menerima kasih telah menonton!